Panji Sakti Jilid 10. 28. Ah, malu. Tanhi tertawa geli, sahutnya, tolol kau ini. Kuda memang tak dapat bicara, tapi Sei Chuhoa itu seekor kuda sakti. Cici Peng penuju sekali kepada Sei Chuhoa, pernah dia berkata padaku alam menciptakan makhluk semesta dan manusia adalah makhluk yang tertinggi, dapat menguasai seluruh makhluk lainnya. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Ceng Ih tak ketarik dengan pertanyaan si Nona yang tak berujung pangkal itu, jawabnya, anggap saja kalau ucapannya itu benar. Tapi bagaimana dia dapat menguasai Sei Chuhoa? Tanhi sengaja hendak menyelihati si anak muda. Enak saja dia melanjutkan kata-katanya, aku setuju penuh dengan ucapan Cici Peng itu. Kau tentu tak dapat membayangkan bagaimana Cici Peng dapat menguasai kuda itu? Ceng Ih makin kelabakan, serunya setengah meratap. Harap kau lekas menuturkan yang jelas, jangan menulur waktu membuat orang setengah mati menunggu. Bukankah aku ini juga sudah mulai menutur? Ah, kau memang tak sabaran. Cici Peng mengatakan, Cici Peng mengatakan, dia berada di Ai, di sebuah tempat. Berpisah dengan kau. Ah, mengapa ingatanku begini? Teng Kuan, itu waktu Teng Kuan Ceng Ih menceletuk dengan tak sabaran. Oh, ya di Teng Kuan. Setelah berpisah dengan kau, dia segera mencongklang ke barat dan malamnya tiba di Hang Tong. Kau tahu tidak tempat itu, Hang Tong Ih alah ibu kota keresidenan Hang Tong Hian. Soh Sam pernah mengatakan bahwa di dalam keresidenan Hang Tong Kuan itu, tiada seorang yang baik. Dipermainkan begitu oleh Tan Hi, Ceng Ih tampak meringis. Sebat sekali, dia hendak menyambar lengan si Nona untuk dipijatnya lagi, tapi rupanya Tan Hi sudah siap sedia, jadi tak kena. Memang kera, itu berada terburu-buru. Baiklah, sekarang hendakku ceritakan dengan ringkas. Di Hang Tong Situ, Cici Peng menginap di sebuah hotel. Dia mengatakan, hatinya mendongkol sekali padamu. Dengan menyuruhnya singgah ke Suatsan, berarti kau menyiksanya. Menyiksa? Sungguh seram kata-kata itu seru Ceng Ih. Dia mengatakan, kau menyiksa Moril. Akhirnya setelah dipikir bolak-balik, dia memutuskan akan ke Lam He menolong aku. Begitu baru dia terlepas dari ganjelan hatinya, maka. Maka dia lantas menuju ke Lam He sini tukas Ceng Ih. Jangan terburu napsu. Dia teringat akan se-cuho A. Kuda sakti itu dapat diajak berunding. Kuda dapat berunding, ai, seperti dongeng saja menyeletuk Ceng Ih. Kau seperti orang desa yang masuk kota, selalu ribut keheranan saja. Cici Peng segera menemui Ciu Hoa dan menanyai apa kuda itu dapat menuju ke Suatsan. Coba kau terka, bagaimana kuda itu menjawab? Ceng Ih mengatakan tak dapat menerka. Cici Peng mengangguk-anggukan kepalanya. Masih Cici Peng belum puas dan menanyakan lagi namun kuda itu tetap mengangguk. Heran tidak kau? Uhaneh. Lalu bagaimana? Cici Peng girang sekali, cepat dia menulis sepucuk surat lalu menyuruh Cici Peng mengantarkan ke Suatsan. Kuda itu kembali mengangguk tiga kali. Untuk mendapat kepastian, Cici Peng menanyai pula sekali. Kecuali mengangguk lagi tiga kali, kuda itu membuat lain pertandaan. Coba kau tebak. Ai, minta ampun, aku tak dapat menebak seru Ceng Ih. Kuda itu mendengus pelahan, untuk itu Cici Peng dapat menangkap partinya. Apa artinya sih? Tanya Ceng Ih. Kuda itu seakan-akan mengatakan pada Cici Peng, bahwa Cici Peng itu keliwat cerwet. Saking gelinya Cici Peng sampai menekan perut sampai di sini Tan Hi coba menirukan. Gaya Peng Ji terpingkal-pingkal. Ceng Ih turut geli juga. Habis melucu, Tan Hi menyambung ceritanya lagi. Dia mengatakan kalau Peng Ji menyuruh Se Chuh Hoa malam itu juga berangkat. Dipesan harus hati-hati jangan sampai kena ditangkap orang. Setelah kuda itu mengangguk dan mendengus, Peng Ji lalu membawanya ke pintu kota Hangtong sebelah barat. Begitu dilepas, kuda itu segera mencongklang dengan pesannya. Habis itu barulah Cici Peng menyusulmu kata Tan Hi. Ho, makanya dia dapat menyusul dengan cepat, kata Ceng Ih. Cici Peng mengatakan pula, sewaktu di kota Pesetin kesampelokan dengan kau, lalu kau coba menguntitnya. Saking jengkel, Cici Peng tancap gas dan tinggalkan kau jauh di belakang. Kemarin sore setibanya di Hei Go sini, dia terus langsung kenggol Cisan membebaskan aku. Orang-orang Lem Hei tak menyangka sama sekali, jadi dengan mudahnya dia dapat menolongku. Demikian Tan Hi mengakhiri penuturannya. Saat itu pun sudah tengah malam. Ceng Ih menyatakan kekhawatirannya mengapa Peng Ji belum nampak pulang. Ayi, kau ini bagaimana? Tengah malam justru saat yang paling baik untuk bergerak. Apakah kira Gou Cisan itu dekat? Cici Peng mengatakan, kau tak perlu khawatir, lebih baik ngeloyor ke pelabuhan saja kalau-kalau rombongan Swatsan sudah datang. Ceng Ih kewalahan, katanya, ya, ya, nanti sehabis beristirahat, aku segera menjenguk ke pelabuhan. Berhadapan dengan kalian berdua, yang satu memberi komando yang satu selalu Cici Peng mengatakan, aku tak dapat berbuat apa-apa. Tan Hi merah kedua belah pipinya. Dengan tundukan kepala, tangannya memain ujung baju. Mereka, rombongan Swatsan, datang atau tidak, itu bukan soal. Justru karena menunggu kedatangan mereka, kita tak dapat lekas-lekas masuk ke Lem Hei. Tapi ah, mengapa mereka datang begitu cepat kata Ceng Ih? Tan Hi tertawa menyahut, memang Swatsan lebih jauh dari perjalanan yang kau tempuh. Tapi Seichu Hoa menempuh perjalanan siang malam, sebaliknya kau hanya berjalan di waktu malam saja. Kebalikannya, aku heran mengapa mereka terlambat datangnya. Kini baru Ceng Ih jelas. Dia menaruh harapan penuh, semoga Seichu Hoa dapat melakukan tugasnya hingga nanti Swatsan Lojin dapat menyelesaikan perhitungannya dengan kedua pemimpin pihak Lem Hei yakni Lem Hei Jilo. Oleh karena sudah larut malam, Tan Hi segera berbangkit minta diri. Hai, kau hendak kemana? Apa tidak menginap di sini saja tanpa disadari Ceng Ih bertanya. Kau gila barangkali, nah aku pergi Tan Hi. Mendamprat dengan kemalu-maluan seraya terus melangkah keluar. Kini baru Ceng Ih tersadar. Kawatir Tan Hi salah paham, buru-buru dia mengikuti dan memberi penjelasan bahwa dia tak tahu kalau si Nona sudah menyewa lain kamar. Melalui sebuah gang panjang, tibalah mereka di sebuah kamar besar. Disitulah Tan Hi dan Peng Ji menyewa. Karena masih gelap, Tan Hi hendak menyulut lampu, tapi tahu-tahu dipeluk oleh Ceng Ih. Rupanya pemuda itu masih belum puas rindu dendamnya. Ai, engkau Ih, mengapa kau mencubit pipiku sampai begini sakit tiba-tiba Tan Hi melengking. Siapa mencubitmu, tanganku kan masih memeluk, masakan dapat mencubit. Ceng Ih tertawa. Tan Hi terkejut. Sekilas dia tersadar bahwa di dalam kamar situ, masih ada seseorang lain lagi. Hem, siapa lagi dia kalau bukan Peng Ji. Kurang ajar, dia hendak membuat malu aku, biar ku balasnya. Demikian Tan Hi membuat rencana. Karena pikirannya tertuju pada si orang ketiga, jadi dia manda saja dirinya dirayu Ceng Ih. Engkau Ih, si budak Peng sudah berada di sini. Dia sembunyi di tempat gelap menonton kita. Nih, telah ku tangkap tangannya yang jel, lekas kau tundukan dia. Seperti babi buta, Ceng Ih menyerbu ke sudut sana. Betapapun sosok tubuh yang bersembunyi di sudut itu coba hendak meronta, namun tetap tak kuasa melepaskan diri dari pelukan Ceng Ih. Tan Hi hendak membalas malu, Ceng Ih pun tertekat hendak mempersunting juga gadis dari swatsan itu, maka tak usah diceritakan lagi apa yang terjadi. Tiba-tiba Tan Hi menyalakan lampu. Ia kaget demi dilihat Nona yang dipeluk Ceng Ih itu bukan Peng Ji. Engkau Ih, lepaskan lekas teriaknya. Sudah tentu Ceng Ih menjadi gelagapan dan buru-buru lepaskan. Nona yang terisak napasnya itu, bukan lain ialah Wan Ji adanya. Kejut Tan Hi dan Ceng Ih bukan kepalang. Astaga, kau adik Wan. Ayahmu tentu sudah datang juga tegur Tan Hi. Memang ayah yang menyuruh aku kemari kalian telah berserikat untuk menghina aku, hu, 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 Wan Ji. Menangis sesenggukan. Karena barang sudah terlanjur tanpa disengaja, maka Tan Hi menghiburi dan minta maaf. Ayah dan swatsan lojin sudah menunggu dari tadi, ayuh, kita lekas menemuinya. Akhirnya Wan Ji mengajak kedua pemuda itu. Betapa terkejut Tan Hi dan Ceng Ih demi Wan Ji berjalan menuju ke kamar pertama kali Ceng Ih datang dan hendak menyulut korek tapi tertiup pada moleh siuran angin tadi. Diam-diam Ceng Ih mengeluh karena merasa gerak-geriknya tentu sudah diketahui oleh kedua ciampu dari swatsan itu. Ih Ji, mengapa berdiri termangu di luar pintu tak mau lekas masuk ke dalam, seru sebuah nada yang tak asing. Bagainya yakni Tian Lem Ping Siu. Menyusul terdengar sebuah tertawa keras dari swatsan lojin, serunya, lohu jauh-jauh datang ke Lem Hai, tidak. Tahunya buyung itu enak-enak bercumbuan, hem, menjengkelkan bukan? Ha, ha, ha. Dengan tundukan kepala Ceng Ih dan Tan Hi melangkah masuk. Duduk di sebelah atas adalah swatsan lojin, tokoh yang selalu berpakaian warna putih. Sedang di sebelah bawah adalah Tian Lem Ting Siu. Serta merta Ceng Ih dan Tan Hi memberi hormat kepada kedua ciampu itu. Kalau swatsan lojin hanya melekatkan matanya ke arah Ceng Ih dan Tan Hi, adalah Tian Lem Ting Siu dapat mengetahui ketidakwajaran sikap kedua pemuda itu. Ih Ji, mengapa kau diam saja? Tan Hi Kong Chu sudah tertolong, seharusnya kau bergembira tegurnya. Ceng Ih, Tan Hi dan Wan Ji tampak kemalu-maluan. Mana si Peng Ji, mengapa dia tak tampak kemari tanya swatsan lojin? Tan Hi tersipu-sipu menjurah dan menuturkan bagaimana Peng Ji telah menolong dirinya itu. Ini waktu, Peng Ji kembali menyusup ke nggoci-san untuk menyelidiki tempat beradanya mamanya. Ai, budak itu besar sekali nyalinya. Dia tak tahu bagaimana kelihayan Lem He Ji Lo. Kemungkinan dia tak memandang mata pada kedua ji-lo itu ujar swatsan lojin. Kemudian dia menegur pada Ceng Ih, Buyung, sewaktu turun gunung, bagaimana Lohau memesan padamu? Mengapa kini Peng Ji seorang diri masuk ke sarang harimau sedangkan kau enak-enak bercumbuan di sini? Sudah tentu Ceng Ih menjadi sibuk. Buru-buru dia menceritakan pengalamannya dengan Peng Ji, dari berpisah di tengkuan di hotel situ. Swatsan lojin mendengar dengan mengelus-elus jengkut. Selesai Ceng Ih bercerita, baru tokoh itu kedengaran menghela nafas panjang, ujarnya, budak itu memang suka membawa maunya sendiri. Dia berhasil menolong Tan Hi Kong Chu itu, karena mungkin orang-orang Lem Hei sedang sibuk menghadapi tantangan Bo Ang San Chu. Ku yakin budak itu tentu tak mengetahui sampai di mana kesaktian kedua ji-lo itu. Setelah belasan tahun, tentulah kedua ji-lo itu makin sempurna kepandainya. Kalau Peng Ji berani mencabut kumis harimau, dia tentu bakal menderita sendiri. Mendengar itu, Tian Lem Ping Siu menyanggah, rasanya tak perlu lojain begitu khawatir. Karena pihak Lem Hei sedang mencurahkan perhatian kepada rombongan Bo Ang, kemungkinan besar Nona Peng akan berhasil menemukan mamanya. Siapa berani memastikan kalau mamanya itu berada di Lem Hei? Ah, kedatangan kita ke Lem Hei ini rasanya tidak sia-sia. Empat belas tahun menyekap diri di gunung Suat San yang terpencil dari dunia luar, rasanya kini sudah tiba saatnya untuk menyelesaikan urusan itu kata Suat San Lo Jin. Saat itu hari pun hampir menjelang terang tanah. Walaupun mulut menghibur, namun sebenarnya Tian Lem Ping Siu sendiri juga gelisah memikirkan kepergian Peng Ji itu. Diperhatikannya ketiga anak muda yang biasanya amat lincah itu, saat itu tak mau buka suara. Ketiga anak itu menghina aku si orang tua buta. Tapi mereka tak nanti dapat mengelabui perasaanku. Mereka biasanya lincah, lebih-lebih Wan Ji yang selalu ringan mulut itu, kenapa kini membisu saja katanya kepada Suat San Lo Jin. Metu, Tian Lem Ping Siu yang lebih banyak bagian putihnya itu, memelalak mengawasi ke arah Cheng Ih bertiga. Sudah tentu, ketiga anak muda itu berdebar-debar. Agar jangan sampai ketahuan Suat San Lo Jin, buru-buru mereka tundukkan kepala. Suat San Lo Jin mulai curiga, serunya dengan tertawa. Wan Ji, kemarilah. Beritahukan ayah, kenapa kau tadi? Ayuh, bilanglah. Memang Wan Ji mempunyai alasan mengapa dia berdiam diri itu. Tapi bagaimana dia ada muka untuk menceritakan hal itu kepada orang? Dilihatnya Cheng Ih dan Tan Hi Kong Chu memandang ke arahnya dengan pandangan minta belas kasihan. Terpaksa dia menghias bibirnya dengan senyum tawa, serunya, dengan mempunyai dua orang ayah sakti, siapa yang berani menghina Wan Ji? Karena jengkel dengan hidangan malam tadi, aku merasa kurang senang. Wan Ji melirik ke arah kedua kawannya. Cheng Ih dan Tan Hi berseri girang seperti terlepas dari tindihan batu besar. Keduanya amat berterima kasih kepada Wan Ji. Cheng Ih menghampiri ke dekat supahnya dan menceritakan perihal Tan Hi Kong Chu yang enggan pulang kembali ke Xiaonggoo Taisan. Urusan kalian orang muda, kami orang tua tak kuasa campur tangan. Kalau memang tak mau pulang, menurut kepantasan juga harus bilang pada yang jadi ayah, kata Tian Lem Ting Siu. Kukuatir ayah akan memaksa aku. Orang muda memang suka berbelit-belit. Begitu urusan Lem He selesai, biar nanti aku yang membilangkan, setuju tidak tukah Swatsan Lojin dengan tertawa lepas. Tan Hi tak mengira kalau tokoh semacam Swatsan Lojin itu ternyata begitu baik Budi. Serta bertadiahaturkan terima kasih. Terima kasih, yah, serunya menirukan panggilan yang digunakan Wan Ji tadi. Mendengar itu, Swatsan Lojin makin keras terbahak-bahak, serunya, ai, masakan aku mempunyai rejeki begitu besar, sehingga kalian sama memanggil aku ayah. Tak kunyana Boang San Chu mempunyai seorang puteri yang cantik laksana bunga. Cheng Ih Buyung itu, sungguh besar rejekinya. Tan Hi Kong Chu telah banyak memberi bantuan pada Panji Keramat. Turut pendapatku, lebih baik untuk sementara ini Kong Chu jangan keluar dari hotel ini dulu. Menyertai gerakan Boang San Chu, nanti kami akan ajak Lem He Jilo bertempur. Bagaimana pendapat Lojin kata Tian Lem Ping Siu? Swatsan Lojin mengangguk setuju, ujarnya, walaupun kekuatan Boang San Chu belum memadai, tapi rasanya cukup untuk menghadapi keempat Toa Tian Ong dari pihak Lem He. Untuk kedua Jilo, rasanya kita bertiga takkan kewalahan. Sampai saat itu Peng Ji tetap belum pulang. Kata Swatsan Lojin, rupanya Peng Ji tentu tertimpa bahaya. Ayuh, kita sama beristirahat dulu sebentar. Jika sampai jam 3 nanti dia belum datang, kita beramai-ramai menuju ke Lem He. Tian Lem Ping Siu perintahkan supaya Wan Ji mengawani Tan He Kong Chu tinggal di hotel, tak usah ikut ke Ngo Chi San. Kalau kau tak dengar kata, aku pun tak mau mengurusmu lagi dia peringati putrinya. Sebenarnya Wan Ji sudah membayangkan bakal menyaksikan pertempuran besar di Ngo Chi San. Demi mendengar perintah ayahnya itu, dia menjadi meringis. Setelah kedua Chiampo itu duduk bersema di, Cheng Ih segera memberi isyarat kepada kedua Nona untuk diajak keluar. Waktu berjalan keluar, Tan He Kong Chu mencubit lagi pipi Wan Ji. Wan Ji cepat menghindar, serunya dengan sengit. Masih mau main cubit lagi? Kalau aku tak hendak melakukan pembalasan cubitanmu di lengsan tempoh hari, tak nanti aku jatuh ke dalam perangkapmu. Ah, bagaimana nanti? Tan He tertawa saja, katanya, apanya yang bagaimana itu, tolol? Begitu Chi Chi pengpulang, segera kubilangkan, kita bertiga rela menikah dengan. Belum selesai mengucap, Wan Ji sudah mencubit pipi Tan He, tegurnya, jangan ngelantur, huh, tak malu. Sekali loncat, Wan Ji sudah lantas menerobos masuk ke dalam kamarnya. Melihat sikap si Nona yang masih merasa. Malu itu, Cheng Ih meminta bantuan kepada Tan He. Pertama untuk menghibur Wan Ji dan kedua untuk menjelaskan duduk perkaranya pada pengjai nanti. Sahut Tan He, tentu ku bantu, tapi berhasil tidaknya, tergantung pada peruntunganmu. Tapi di hadapan kedua chiampuan nanti, bagaimana aku dapat membuka mulut? Cheng Ih seperti diguyur air dingin. Apa yang dikatakan Tan He itu memang benar? Suat San Lo Jin, si orang tua itu angkuhnya bukan kepalang. Tan He menyuruh Cheng Ih lekas-lekas beristirahat untuk memulang tenaga karena ditilik gelagatnya, pengji tentu mengalami bencana di Lam He. Sesaat keadaan menjadi sunyi, masing-masing mengasoh di kamarnya. Gunung Ngo Chi San terletak di tengah-tengah pulau Lam He Tu, Hainan. Disebut Ngo Chi San atau Gunung Lima Jari, karena gunting itu mempunyai lima buah puncak yang menjulang sampai ribuan meter tingginya. Turut ceritanya, di gunung situlah Jilehut menjepit San Gokong aliasi Raja Monyet dalam cerita Seyeu. Itulah sebabnya maka dinamakan Gunung Ngo Chi San. 14 tahun yang lalu, Suat San Lo Jin bersama pengji pernah datang ke Lam He, jadi cukup paham akan keadaan gunung itu. Pagi sekali Suat San Lo Jin, Tian Lam Ting Siu bersama Cheng Ih segera berangkat dan kira-kira 3-4 jam, mereka sudah tiba di Ngo Chi San. Langsung Suat San Lo Jin menuju ke sebuah perkampungan. Baru melintasi sebuah anak sungai, mereka segera mendengar suara hiruk pikuk. Sembari masih berjalan, Suat San Lo Jin berkata, rupanya Bo Ang San Chu sudah bertempur. Kita menyusup ke dalam hutan dulu untuk melihat perkembangannya. Tian Lam Ting Siu mengangguk dan Suat San Lo Jin segera mempelopori menyusup ke dalam hutan yang terletak di pinggir sebuah lapangan. Lapangan itu berada di sebuah pos yang terletak di tempat tinggi. Perlu diterangkan, bahwa markas besar Partai LEMHP itu terletak di sebuah karang rendah dari puncak gunung bagian tengah dari Ngo Chi San. Perkampungan-perkampungan yang merupakan pos-pos, bersusun-susun setingkat demi setingkat ke atas. Dihias dengan kebun-kebun bunga, markas besar itu tampaknya indah sekali. Di depan pintu gerbang markas, terdapat sebuah lapangan seluas sepuluhan bau. Lapangan itu dikeraskan dengan semacam batu marmer berkembang keluaran istimewa dari pulau tersebut. 29. Adu kekuatan. Saat itu di lapangan tersebut tengah berlangsung pertempuran sengit antara orang-orang LEMHP dan Xiaonggo Taisan. Suat San Lo Jin bertiga bersembunyi dalam hutan yang terpisah sepuluhan tombak. Jelas kelihatan bagaimana orang-orangnya Boang San Chu bertempur dengan garang melawan keempat Toa Tian Ong dari LEMHP. Di samping riuh gemuruh teriakan orang, genting gemerincing senjata beradu, pun barisan musik dari kedelapan Pak Yokli, nona pemain musik, menambah ketegangan dengan musik yang bernada seram. Pemimpin keempat Tian Ong yakni si orang tua berwajah kurus, tengah bertanding melawan Boang San Chu. Benar Tian Ong yang berwajah hijau itu cukup lihai, tapi nyatanya Boang San Chu lebih unggul. Ketujuh Chin Chu mengeroyok Tian Ong yang berwajah merah berjenggot panjang. Kalau satu lawan satu, terang Chin Chu itu kalah. Tapi dengan permainan gabungan tujuh pedang, mereka dapat mendesak Tian Ong wajah merah kerupukan. Keempat Chun Chia mengepung Tian Ong wajah putih yang bertubuh gemuk. Keempat Chun Chia dengan permainannya senjata Hang Pian Jan cukup mengerikan, namun Tian Ong gemuk itu ternyata amat lincah gerakannya. Satu lawan empat, kekuatannya berimbang. Sementara kedua Tian Ong mendapat lawan dengan Tian Ong wajah kuning. Kedua Tian Ong dengan senjata kebut yang digerakkan lewekang keras, tak dapat cepat-cepat mengalahkan lawan. Juga partai ini akan memakan waktu lama. Rombongan yang bertempur itu mengatur barisannya sebagai berikut. Di belakang Boang San Chu terdapat barisan ke-8 Pak Yok Li. Di sampingnya, ada lagi sebuah regut terdiri dari 40 orang pahlawan-pahlawan Xia Ong Goh Taisan. Sedang di pihak tuan rumah, terdiri dari sejumlah seratusan orang. Mereka berjajar-jajar dalam formasi setengah lingkaran, mengelilingi dua orang tua yang duduk di atas dua buah kursi Tai Sui. Kedua orang tua itu kira-kira berusia tujuh puluhan tahun, bermulut lancip, alis rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Itulah Lem Hei Jilo, pemimpin dari Lem Hei. Tiba-tiba Suat San Lojin membisiki Cheng Ih, menilik jalannya pertempuran, rombongan Boang San Chu itu dapat melibat keempat Tian Ong. Aku dengan supahmu akan mendapatkan Lem Hei Jilo, kau tetap berada di sini dulu untuk melihat perkembangannya. Begitu ada kesempatan, kau boleh segera menyusup ke dalam markas untuk mencari pengji. Baru Cheng Ih mengiakan, atau dari lapangan sana segera terdengar suara tertawa nyaring yang menggetarkan. Nyata tertawa itu diantar dengan lewekang yang hebat. Itulah Lem Hei Jilo, rupanya mereka sudah mengetahui tempat persembunyian Suat San Lojin bertiga. Salah seorang Jilo berbangkit dan berseru lantang, kau Jain dari manakah yang datang ke Ngergo Chi San ini? Kalau main bersembunyi di hutan, kami tak dapat melayani dengan pantas. Sebagai penyahutan, dua sosok bayangan putih dan hitam melayang di hadapan kedua Jilo itu. Serta melihat siapa kedua tetamu itu, Jilo yang masih duduk di kursi kebesarannya, segera turut berdiri dan tertawa, serunya. Ai, kebenaran sekali. Hari ini Pulau Lem Hei bakal ada keramaian besar. Kunjungan Suat San Lojin dan Tian Lem Ping Siu, sungguh suatu kehormatan besar bagi Ngergo Chi San. Suat San Lojin mengurut-urut jemgotnya lalu tertawa seenaknya, Kedatanganku kemari bukan hendak adung lidah, tapi akan minta peradilan. Jilo yang pertama kali berdiri tadi segera menyaut. Bukankah kau hendak cari istri dan anak perempuanmu? Mudah saja syaratnya. Kalau kau dapat mengalahkan pukulan kami Tian Gun Chiang, permintaanmu seratus persen terkabul. Tapi kalau kalah, kau pun harus meluluskan sebuah permintaan kami yang kecil. Darah Suat San Lojin naik ke atas kepala, namun pada lain kilas dia tindas perasaannya. Pikirnya, dari omongan tua bangka itu, terang kalau Cho Aleng masih di Ngergo Chi San sini. Pun mereka tak menyangkal kalau sudah menawan Peng Chi. Hem, apa itu Tian Gun Chiang? Dulu belum pernah ku dengar hal itu, mungkin ilmu yang baru. Dan apakah permintaan kecil mereka itu? Hem, lebih baik ku cari tahu. Habis herpikir segera Suat San Lojin menanyakan tentang permintaan Jilo itu. Amat sederhana. Asal menyerahkan helai Panji Sakti itu, kau segera akan berkumpul pula dengan anak istrimu. Ngaco. Panji Sakti bukan milik Suat San Pei. Bagaimana aku dapat mengorbankan milik orang lain untuk kepentinganku? Teriak Suat San dengan gusar. Jilo yang berdiri belakangan tadi, cepat membuka mulut sambil tertawa. Bagaimana dikatakan mengorbankan milik orang lain? Ahli waris kelima dari Panji Sakti, adalah calon suami puterimu, jadi bukan orang luar. Suat San Lojin yang berwata aneh, sudah tentu tak dapat menelan hinaan semacam itu. Seketika berserulah dia dengan marahnya, 14 tahun bersaing, kalian berdua telah berjanji padaku, selama belum menyatukan kembali aku suami istri, anak murid Lan Hebun takkan menginyak daerah Tionggoan. Kini bukan saja kalian telah melanggar janji, pun bahkan memergunakan Coaleng sebagai alat pemerasan. Perbuatan kalian ini, lebih rendah dari kawanan anjing. Sekarang kalau kalian mau mengembalikan Coaleng dan puterinya kepadaku, urusan akan kuhabiskan sampai di sini. Tapi kalau berani main gila, jangan lagi hanya Tian Gun Chiang, sekalipun gunung golok berhutan tombak, aku pun tetap akan menerjangnya. Tian Lam Ting Siu yang sedari tadi diam mendengari, kini tak tahan lagi. Lam Hebun berani merampas kemerdekaan orang, itu sudah melanggar perikemanusiaan. Atas nama Panji Sakti yang memberantas segala kejahatan, ku harap kalian suka menyerahkan Nona Peng bersama ibunya dengan baik-baik. Kalau tidak, rasanya Ngo Chi San sini takkan terhindar dari kemusnahan. Harap kalian pikir semasak-masaknya ujarnya. Jilo yang pertama kali tertawa tadi, kini kembali terbahak-bahak, serunya, dengan mengandalkan tiga buah Sam Kou Chiao dari Panji Sakti, Ping Siu berani buka suara besar. Ketahuilah, di sini adalah daerah Ngo Chi San yang melarang kau jual kecongkakan. Tinggalkan Panji Sakti dan semuanya beres. Berani sedikit keras kepala, kau bisa masuk kemari tapi tak dapat keluar. Mereka memang ingin cari mati, usah Ping Siu membuang air ludah menasah hati. Sebaliknya kita berdua segera minta pelajaran ilmu mereka Kian Gun Chiang itu saja suat San Lo Jin dengan tak sabar lagi segera menyerukan Tian Lam Ping Siu. Jilo itu menengadah ke atas dan tertawa panjang, lalu berkata kepada saudaranya, Lo Ji, karena orang bersungguh hati ingin merasakan Kian Gun Chiang, janganlah kita pelit. Lekas bereskan mereka, kemudian selesaikan Bo Ang Sanchu. Jilo yang dipanggil Lo Ji itu segera memberi isyarat dan ratusan anak muridnya segera menggotong kursi Tai Sui itu mundur ke belakang, hingga di situ terbuka lagi sebuah gelanggang untuk bertempur. Dua pasang tokoh tua yang kenamaan, segera saling berhadapan. Sering Bo Ang Sanchu itu menganggap dirinya sebagai tokoh persilatan yang tiada tandingannya. Kini dia baru melek. Berhadapan dengan keempat Toa Tian Ong saja belum dapat mengalahkan apalagi masih ada kedua Lem He Jilo. Diam-diam dia mengeluh dan mengkhawatirkan tentang kesudahan pertempuran itu. Memang kalau dibandingkan dengan suat San Lo Jin atau Tian Lem Ping Siu, pemimpin dari Xia Ong Gou Tai San itu masih kalah setingkat. Namun sejak dia berhasil meyakinkan ilmu pukulan sakti Chiak Tok Liyong Chiang, dia menjadi setingkat lebih atas dari jago-jago kelas 1. Berhadapan dengan Tian Ong wajah hijau saja tak dapat lekas-lekas mengalahkan, telah membuat Bo Ang Sanchu menggerung-gerung seperti harimau betina kehilangan anak. Maka betapa kejutnya ketika dia menampak suat San Lo Jin dan Tian Lem Ping Siu muncul. Dan rasa kejut itu segera. Berubah menjadi kegirangan besar tak kala diketahui kedua tokoh itu sudah siap bertempur dengan Lem He Jilo. Serentak dia memberi isyarat kepada barisan Pat Yokeli untuk memperhebat musiknya. Sesaat tampak perubahan besar dalam rombongan Xia Ong Gou Tai San. Mereka berkelahi dengan semangat bernyala-nyala, hingga membuat keempat toatian Ong Keripuhan. Bagaimana dengan Cheng I? Ternyata pemuda itu menanti perintah suat San Lo Jin untuk tetap bersembunyi dalam hutan. Dia pun terkesiap heran waktu mendengar pukulan Kian Gun Chiang yang dibanggakan Lem He Jilo itu. Seluruh perhatiannya segera dipusatkan ke arah gelanggang untuk menyaksikan daya kehebatan ilmu baru itu. Tiba-tiba alat pendengarannya yang tajam itu, segera dapat menangkap suatu suara yang mencurigakan daya arah belakang. Cepat dia berpaling ke belakang dan amboitan hidan. Wan Ji sudah berdiri tegak dengan wajah terkejut. Rupanya karena Cheng I bergerak dengan cepat, kedua Nona itu menjadi kepergok. Cheng I kewalahan terhadap Nona yang tak mendengar perintah itu, tapi dia tak dapat berbuat apa-apa. Lekas tahan napas. Kedua Jilo itu amat lihai, kalau sampai kepergok mereka, supeh tentu marah besar serunya separoh berbisik. Karena masih mengkal dengan peristiwa kemarin, Wan Ji tak mau mengacuhkan. Sebaliknya dengan bersenyum Tan Hi lantas memberi penjelasan, adik Wan Jemu disekap dalam kamar, dia mau. Lihat keramaian di sini. Sedang aku, yang penting ialah hendak menolong Cici Peng. Hal ini jangan kau beritahukan supehmu. Begitu Cici Peng sudah tertolong, kami berdua segera akan lekas-lekas kembali ke Hotel Aji lah. Aku toh tak menyesali, mengapa kau perlu memberi penjelasan. Begini sajalah, kita lihat dulu bagaimana kesaktian Kian Gun Chiang dari kedua Jilo itu. Asal suat San Lo Jin dan supeh dapat melayani, kita bertiga boleh lantas menyusup ke dalam markas mereka untuk menolong adik Peng. Akur tidak. Tan Hi Kong Chu berlinang-linang, keluhnya dengan berbisik. Mengapa yang kau pikiri hanya supehmu dan suat San Lo Jin? Saja? Bukankah ayahku juga sedang mengadu jiwanya? Karena selama ini selalu bermusuhan, jadi Ceng Ih sudah tak membawa-bawa diri Boang San Chu. Pertanyaan Tan Hi itu telah membuat dia bungkam seribu bahasa. Memang terhadap ayah dari nona yang dicintainya, dia tak pantas bersikap begitu dingin. Syukur Tan Hi dapat memahami keadaan pemuda itu. Dengan tertawa lincah, segera ada menyusuli kata-kata, mungkin kau anggap ayahku itu kasar, congkak dan berhati beku. Tapi biar bagaimana, dia tetap seorang ayah yang baik. Bahwa dia mempunyai keinginan besar untuk merebut panji sakti, itu adalah sudah jamat. Coba orang persilatan mana yang bebas dari rasa ingin memiliki panji itu? Mungkin kau menganggap, aku berbicara untuk membela ayah. Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk ke arah gelanggang di mana Tian Ong wajah hijau masih bertempur seru dengan ayahnya. Tan Hi kembali berkata, ayah telah mengerahkan seluruh. Kekuatan siya Ong Gou Taisan, ini menjadi bukti yang kuat pula bagaimana dia amat menyintai diriku. Aku seorang anak yang tak berbakti, ayah mengadu jiwa untuk diriku, sebaliknya aku malah enak-enak bersembunyi melihati saja. Hatiku seperti disayat sembilu, tak tahu aku bagaimana harus berbuat. Wanji yang masih murung itu, kini tak tahan lagi untuk tak membuka mulut. Ujarnya, yang betul kau harus tetap sembunyikan diri. Coba kalau lengcun, ayahmu, tak bertempur dengan keempat Toa Tian Ong, masakan kita semudah ini dapat kemari. Setelah menolong Cici Peng, kita nanti pikirkan lain daya pula. Asal Swatsan Lojin yang bicara, urusan tentu beresdah. Tan Hi tak dapat membantah. Sementara Cheng Ih segera memuji, adik Wan, kau sungguh. Hebat, aku sungguh girang sekali. Girang? Hanya setan yang merasa girang, nanti kalau pulang tetap akan kukasih tahu pada ayah sahut Wan Ji. Hush, perlu apa ribut-ribut? Tuh lihat ayahmu sedang hendak melancarkan pukulan bisik Tan Hi. Cheng Ih dan Wan Ji segera alihkan pandangannya ke arah gelanggang. Ternyata suasana pertarungan di situ sudah makin tegang. Waktu Swatsan Lojin dan Tian Lem Ting Siu mengeluarkan ultimatum, kedua jilau segera bersiap berdiri berjajar-jajar. Masing-masing mengangkat tangannya kanan. Sesaat kemudian, tangan kedua tokoh itu berubah merah dan pada lain saat mulut mereka membentak keras maka dua syulur aliran tenaga dasyat menimpah ke arah kepala Swatsan Lojin dan Tian Lem Ting Siu. Tian Lem Ting Siu jilurkan tangan kiri siap hendak lancarkan ke cunasimi, tapi Swatsan Lojin lebih cepat. Ulurkan tangan, dia membentak naik. Dua sosok tubuh segera membubung sampai empat tombak tingginya. Setelah serangan jilau lewat di bawah kakinya, barulah kedua tokoh itu melayang turun lagi. Boom! Seluas lima meter persegi dari tanah lapang yang terbuat dari batu marmar kembang itu, menjadi pecah. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga dari Tian Gun Chiang itu. Ha, ha, ku kira ilmu yang dasyat, kiranya Tian Gun Chiang hanya terdiri dari tenaga im dan yang saja. Memang hebat sih hebat, tapi terhadap tua bangka semacam kita berdua ini, mungkin ndak mempan. Ayuh, lepaskan lagi sepuas musru Swatsan Lojin dengan tertawa mengejek. Jilo tua balas tertawa, ujarnya, Swatsan Lojin, jangan menepuk dada dulu, nantikan yang ini kedua jilo. Mengangkat tangan kanannya lagi dan Tian Gun Chiang dilancarkan pula sekuat-kuatnya. Kali ini Swatsan Lojin tak mau menghindar. Dengan dorongkan tangan ke muka, dia keluarkan ilmu pukulan Tian Hu Chiang, sembari menjauil Tian Lem Ting Siu supaya gunakan kecunasimi. Sebenarnya Tian Lem Ting Siu juga bermaksud demikian. Maka dengan sekuat tenaga segera dia meninju dalam kecunasimi. Bersama Tian Hu Chiang, kecunasimi merupakan kombinasi tenaga im dan yang yang serasi. Boom, boom, demikianlah terdengar suara ledakan keras bagai memecah bumi. Tian Lem Ting Siu terhuyung-huyung sampai tiga tindak, sementara Swatsan Lojin pun tampak tergetar. Apa yang terjadi? Ternyata tenaga im yang lunak dari kecunasimi itu telah terbentur dengan tenaga yang yang keras dari salah seorang jilo, Tian Lem Ting Siu terkesiap kaget, sebaliknya Swatsan Lojin tertawa gelak-gelak. Kukira Tian Gun Chiang hebat tiada taranya, ternyata setali tiga uang dengan kepunyaan kami berdua. Nah, bagaimana, apa masih mau melanjutkan adu baku hantam lagi kata Lojin dari gunung Swatsan itu? Kemudian dengan gunakan lewekang choan seng jip di, dia susupkan kata-kata kepada Ping Siu, kalau mereka masih ngotot, nanti kau boleh gunakan bengkun hon san ho. Gebrak pertama, kita sama kuat. Tian Lem Ping Siu mengangguk. Lem Hei Jile memang sakti, tapi dengan Swatsan Lojin masih kalah setingkat. Empat belas tahun iang lalu, bertanding dua lawan satu dengan Swatsan Lojin, juga seri. Berpuluh tahun kedua jilo itu berjerih payah meyakinkan ilmu Tian Gun Chiang, ilmu pukulan yang terdiri dari lewekang keras dan lunak. Mereka yakin tentu akan dapat menghancurkan Swatsan Lojin. Maka betapa kecewa mereka, demi mengetahui kesudahan pertempuran itu. Pukulan pertama, menghantam angin. Pukulan kedua, ditangkis dan kesudahannya hanya seri saja. Namun rupanya jilo masih belum puas, maka berserulah jilo tua kepada jilo muda, Tian Gun Chiang mendapat lawan, kita coba sekali lagi. Kini kedua jilo itu mendorong sekuat-kuatnya dengan sepasang tangan. Tadi hanya menggunakan sebelah tangan, kini dengan dua tangan. Dapat dibayangkan bagaimana kedasyatannya. Gerak-gerak kedua pemimpin Lam He Bun itu tak lepas, dari perhatian Swatsan Lojin. Untuk mempersatukan gerakan dengan Tian Lam Ping Siu, dia sengaja berteriak, bagus Tian Hu Chiang pun dilancarkan dengan kedua tangannya. Alat pendengaran Tian Lam Ping Siu luar biasa tajamnya. Dari Siurangin dia dapat membedakan arah datangnya serangan lawan. Begitu mendengar Siurangin meniup, tangan kanan meninju dalam gerak Kecuna Simi sedang tangan kiri ditekuk separoh lingkaran, Beng Gun Hon San Ho dilancarkan sekeras-kerasnya. Boom, siapa kuat, siapa lemah segera kelihatan. Adanya Swatsan Lojin memesan supaya Tian Lam Ping Siu gunakan Beng Gun Hon San Ho saja, ialah karena hendak menyelami sampai di mana tenaga yang sebenarnya dari Kian Gun Chiang itu. Sebaliknya Tian Lam mempunyai pendirian sendiri. Untuk menjaga kewibawaan Panji Sakti, dia gunakan Beng Kun dan Ma Chiang. Dan memang hasilnya pun berlainan. Kalau Tian Lam hanya terhujung satu tindak, adalah salah seorang Jilo yang menjadi lawannya itu, terhuyung-huyung sampai lima langkah baru dapat berdiri jejak. Bagaimana dengan Swatsan Lojin? Dia tersurut mundur sampai tiga langkah. Jilo yang menjadi lawannya itu pun terpental ke belakang sampai tiga tindak. Jadi seri namanya. Diam-diam Lojin dari Swatsan itu mengakui bahwa Tian Hu Chiang benar-benar tak dapat menandingi kesaktian Sam Kou Chiao ciptaan Hoa Hi Hai Hu itu. Dulu dia pernah bertempur dengan Tian Lam Ping Siu dan kekuatannya berimbang saja. Kini setelah Tian Lam semibuh dan makan ulat mustika pengjan, mau tak mau dia mengaku kalah. Beralih pada kekuatan lawan, kini Swatsan Lojin sedikit banyak sudah dapat menilai kekuatan Tian Gun Chiang dari kedua Jilo itu. Kembali dia tertawa, serunya, bagaimana sekarang? Kalau kalian masih belum tunduk, kita boleh ganti acara pertandingan. Setelah dua kali menjajal kekuatan, barulah kini kedua Jilo itu mengakui bahwa Tian Gun Chiangnya mendapat tandingan. Kalau Kera bertanding masih dilanjutkan begitu, Jilo muda masih dapat melayani tenaga Luna, Ing, dari Swatsan Lojin, tapi Jilo tua tentu akan tele-tele berhadapan dengan Tian Lam Ping Siu. Demikian perhitungan kedua Jilo itu. Maka usul Swatsan Lojin untuk berganti acara, tanpa banyak bicara terus disambut dengan tindakan tegas. Jilo tua menghadapi Tian Lam Ping Siu dan Jilo muda lantas menyerbu Swatsan Lojin. Empat tokoh kenamaan, segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Cheng Ih bertiga yang mengikuti jalannya pertandingan itu, diam-diam bersorak dalam hati. Kedua Jilo tak nanti dapat berbuat banyak berhadapan dengan Swatsan Lojin dan Supehnya. Sementara pada partai Boang San Cu sana, pun keempat Tian Ong tak dapat angin. Kecuali partai keempat Chun Chiang dan kedua Tian Ong yang masih sama kuatnya, Boang San Cu dan ketujuh Chin Cu telah dapat membuat kedua Tian Ong kalang kabut. Kedua Tian Ong yang berwajah hijau dan merah itu, tak lama tentu akan kalah. Cheng Ih merasa saatnya sudah tiba. Cepat dia ajak Tan Hi dan Wan Ji bertindak menolong Peng Ji. Tan Hi yang lega akan jalannya pertempuran, segera tarik lengan Wan Ji diajak mengikuti Cheng Ih. Tiga sosok tubuh segera berloncatan lari dengan pesatnya menyusup ke markas. Namun betapa lincah mereka bergerak, tetap tak dapat mengabungi telinga kedua Jilo yang tajam. Serentak mereka berseru supaya Suat San Lo Jin dan Tian Lem Ting Siu berhenti dulu. Hem, Suat San Lo Jin. Biasanya kau selalu menepuk dada tak suka berbuat selundupan, tapi, apa nyatanya? Pertempuran belum selesai, kau sudah suruh orang secara diam-diam menyelundup ke dalam markasku. Katakanlah, apakah kau hendak melakukan penggarongan secara gelap seru Jilo yang tua sambil menyengir? Enak saja Suat San Lo Jin mengembalikan pertanyaan orang. Kamu pihak Lem He Bun sendiri yang mengundang. Kemusnaan, mengapa salahkan lain orang? Lem He Bun mengundang kemusnaan? Bagus, bagus. Sebelum ada yang kalah menang, pertempuran ini tetap berlangsung terus teriak Jilo Tua dengan geramnya. Habis itu dia lantas perintahkan anak buahnya supaya lekas-lekas kembali ke dalam markas untuk melakukan penjagaan. Hiruk pikuk ratusan anak buah Lem He Bun itu sama berlarian menuju ke dalam markasnya. Nah, jika urusan kalian sudah beres, sebaiknya kita jangan membuang banyak waktu lagi. Keluarkanlah ilmu kebanggaanmu semua Tian Lem Ting Siu mengejek. Tanpa menyahut lagi, kedua Jilo itu segera menyerang lagi. Bayangan berkelebat, angin menderu dan lapangan batu marmer kembang itu sana-sini tampak bengkah pecah. Melihat itu, Boang San Chu pun perhebat serangannya, Tian Ong Muka Hijau yang menjadi lawan Boang itu adalah pemimpin dari keempat Toa Tian Ong jadi sudah tentu ilmunya pun tinggi. Namun menghadapi serangan gencar dari pemimpin Xia Ong Gou Tai San itu, lama-kelamaan dia kehabisan tenaga juga. Bermula dia masih mengharap akan bantuan dari kedua Jilo, tapi demi kedua pemimpinnya itu ditandangi oleh Suat San Lo Jin dan Tian Lem Ting Siu, dia pun menjadi putus asa. Dalam pertempuran, orang dilarang goyah pikirannya. Boang San Chu segera mengetahui bahwa lawannya itu ibarat sebuah pelita yang hampir habis minyaknya. Cepat dia mencecernya dengan gencar, kemudian dalam sebuah kesempatan, dia segera gunakan lengan bajunya untuk menyampok dalam gerak Siu Likian Gun yang lihai. Perlu dikemukakan di sini, bahwa Boang San Chu jarang sekali mau menggunakan ilmu itu, kecuali berhadapan dengan musuh yang tangguh. Bersama Chiak Tok Liyong Chiang, ilmu kebutan Siu Likian Gun itu merupakan sepasang ilmu kebanggaan Xia Ong Gou Tai San. Melihat kedasyatan Siu Likian Gun, Tian Ong muka hijau itu buru-buru menangkis dengan kedua tangannya. Boom, berbareng dengan terdengarnya suara ledakan keras dan rintihan seram, tubuh Tian Ong itu terlempar sampai lebih dari satu tombak jauhnya. 29. Aduh kekuatan. Saat itu di lapangan tersebut tengah berlangsung pertempuran sengit antara orang-orang Lam He Pei dan Xia Ong Gou Tai San. Suat San Lo Jin bertiga bersembunyi dalam hutan yang terpisah sepuluhan tombak. Jelas kelihatan bagaimana orang-orangnya Boang San Chu bertempur dengan garang melawan keempat Toa Tian Ong dari Lam He Bun. Di samping riuh gemuruh teriakan orang, genting gemerincing senjata beradu, pun barisan musik dari kedelapan Pak Yok Li, nona pemain musik, menambah ketegangan dengan musik yang bernada seram. Pemimpin keempat Tian Ong yakni si orang tua berwajah kurus, tengah bertanding melawan Boang San Chu. Benar Tian Ong yang berwajah hijau itu cukup lihai, tapi nyatanya Boang San Chu lebih unggul. Ketujuh Chin Chu mengeroyok Tian Ong yang berwajah merah berjenggot panjang. Kalau satu lawan satu, terang Chin Chu itu kalah. Tapi dengan permainan gabungan tujuh pedang, mereka dapat mendesak Tian Ong wajah merah kerupukan. Keempat Chun Chia mengepung Tian Ong wajah putih yang bertubuh gemuk. Keempat Chun Chia dengan permainannya senjata Hang Pian Jan cukup mengerikan, namun Tian Ong gemuk itu ternyata amat lincah gerakannya. Satu lawan empat, kekuatannya berimbang. Sementara kedua Tian Ong mendapat lawan dengan Tian Ong wajah kuning. Kedua Tian Ong dengan senjata kebut yang digerakkan lewekang keras, tak dapat cepat-cepat mengalahkan lawan. Juga partai ini akan memakan waktu lama. Rombongan yang bertempur itu mengatur barisannya sebagai berikut. Di belakang Boang San Chu terdapat barisan ke-8 Patiok Li. Di sampingnya, ada lagi sebuah regut terdiri dari 40 orang pahlawan-pahlawan Xia Ong Gou Taisan. Sedang di pihak tuan rumah, terdiri dari sejumlah seratusan orang. Mereka berjajar-jajar dalam formasi setengah lingkaran, mengelilingi dua orang tua yang duduk di atas dua buah kursi tai sui. Kedua orang tua itu kira-kira berusia tujuh puluhan tahun, bermulut lancip, alis rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Itulah Lem Hei Jilo, pemimpin dari Lem Hei. Tiba-tiba Suat San Lojin membisiki Cheng Ih, menilik jalannya pertempuran. Rombongan Boang San Chu itu dapat melibat keempatian Ong. Aku dengan supahmu akan mendapatkan Lem Hei Jilo. Kau tetap berada di sini dulu untuk melihat perkembangannya. Begitu ada kesempatan, kau boleh segera menyusup ke dalam markas untuk mencari Peng Ji. Baru Cheng Ih mengiakan, atau dari lapangan sana segera terdengar suara tertawa nyaring yang menggetarkan. Nyata tertawa itu diantar dengan lewekang yang hebat. Itulah Lem Hei Jilo, rupanya mereka sudah mengetahui tempat persembunyian Suat San Lojin bertiga. Salah seorang Jilo berbangkit dan berseru lantang. Kau Jain dari manakah yang datang ke Ngergo Chi San ini? Kalau main bersembunyi di hutan, kami tak dapat melayani dengan pantas. Sebagai penyahutan, dua sosok bayangan putih dan hitam melayang di hadapan kedua Jilo itu. Serta melihat siapa kedua tetamu itu, Jilo yang masih duduk di kursi kebesarannya, segera turut berdiri dan tertawa, serunya, ai, kebenaran sekali. Hari ini Pulau Lem Hei bakal ada keramaian besar. Kunjungan Suat San Lojin dan Tian Lem Ting Siu, sungguh suatu kehormatan besar bagi Ngo Chi San. Suat San Lojin mengurut-urut jenggotnya lalu tertawa seenaknya, kedatanganku kemari bukan hendak adu lidah, tapi akan meminta peradilan. Jilo yang pertama kali berdiri tadi segera menyaut. Bukankah kau hendak cari istri dan anak perempuanmu? Mudah saja syaratnya. Kalau kau dapat mengalahkan pukulan kami Tian Gun Chiang, permintaanmu seratus persen terkabul. Tapi kalau kalah, kau pun harus meluluskan sebuah permintaan kami yang kecil. Darah Suat San Lojin naik ke atas kepala, namun pada lain kilas dia tindas perasaannya. Pikirnya, dari omongan tua bangka itu, terang kalau Cho Aleng masih di Ngo Chi San sini. Pun mereka tak menyangkal kalau sudah menawan Peng Chi. Hem, apa itu Tian Gun Chiang? Dulu belum pernah ku dengar hal itu, mungkin ilmu yang baru. Dan apakah permintaan kecil mereka itu? Hem, lebih baik ku cari tahu. Habis herpikir segera Suat San Lojin menanyakan tentang permintaan Jilo itu. Amat sederhana. Asal menyerahkan helai Panji Sakti itu, kau segera akan berkumpul pula dengan anak istrimu. Ngaco. Panji Sakti bukan milik Suat San Pei. Bagaimana aku dapat mengorbankan milik orang lain untuk kepentinganku? Teriak Suat San dengan gusar. Jilo yang berdiri belakangan tadi, cepat membuka mulut sambil tertawa, bagaimana dikatakan mengorbankan milik orang lain? Ahli waris kelima dari Panji Sakti, adalah calon suami puterimu, jadi bukan orang luar. Suat San Lojin yang berwata aneh, sudah tentu tak dapat menelan hinaan semacam itu. Seketika berserulah dia dengan marahnya, empat belas tahun bersaing, kalian berdua telah berjanji padaku, selama belum menyatukan kembali aku suami istri, anak murid Lam He Bun takkan menginyak daerah Tiong Goan. Kini bukan saja kalian telah melanggar janji, pun bahkan mempergunakan Choa Leng sebagai alat pemerasan. Perbuatan kalian ini, lebih rendah dari kawanan anjing. Sekarang kalau kalian mau mengembalikan Choa Leng dan puterinya kepadaku, urusan akan kuhabiskan sampai di sini. Tapi kalau berani main gila, jangan lagi hanya Tian Gun Chiang, sekalipun gunung golok berhutan tombak, aku pun tetap akan menerjangnya. Tian Leng Ting Siu yang sedari tadi diam mendengari, kini tak tahan lagi. Leng He Bun berani merampas kemerdekaan orang, itu sudah melanggar perikemanusiaan. Atas nama Panji Sakti yang memberantas segala kejahatan, kuharap kalian suka menyerahkan nona peng bersama ibunya dengan baik-baik. Kalau tidak, rasanya Ngo Chi San sini takkan terhindar dari kemusnahan. Harap kalian pikir semasak-masaknya ujarnya. Jilo yang pertama kali tertawa tadi, kini kembali terbahak-bahak, serunya, Dengan mengandalkan tiga buah Sem Kou Chiao dari Panji Sakti, Ping Siu berani buka suara besar. Ketahuilah, di sini adalah daerah Ngo Chi San yang melarang kau jual kecongkakan. Tinggalkan Panji Sakti dan semuanya beres. Berani sedikit keras kepala, kau bisa masuk kemari tapi tak dapat keluar. Mereka memang ingin cari mati, usah Ping Siu membuang air ludah menasa hati. Sebaliknya kita berdua segera minta pelajaran ilmu mereka Kian Gun Chiang itu saja Suat San Lo Jin Dengan tak sabar lagi segera menyerukan Tian Leng Ping Siu. Jilo itu menengadah ke atas dan tertawa panjang, lalu berkata kepada saudaranya, Lo Ji, karena orang bersungguh hati ingin merasakan Kian Gun Chiang, janganlah kita pelit. Lekas bereskan mereka, kemudian selesaikan boang sancu. Jilo yang dipanggil Lo Ji itu segera memberi isyarat dan ratusan anak muridnya segera menggotong kursi Tai Sui itu mundur ke belakang, hingga di situ terbuka lagi sebuah gelanggang untuk bertempur. Dua pasang tokoh tua yang kenamaan, segera saling berhadapan. Sering boang sancu itu menganggap dirinya sebagai tokoh persilatan yang tiada tandingannya. Kini dia baru melek. Berhadapan dengan keempat Toa Tian Ong saja belum dapat mengalahkan apalagi masih ada kedua Leng He Jilo. Diam-diam dia mengeluh dan mengkhawatirkan tentang kesudahan pertempuran itu. Memang kalau dibandingkan dengan Swat San Lo Jin atau Tian Leng Ping Siu, pemimpin dari Xia Ong Gou Tai San itu masih kalah setingkat. Namun sejak dia berhasil meyakinkan ilmu, pukulan sakti Chiak Tok Liyong Chiang, dia menjadi setingkat lebih atas dari jago-jago kelas 1. Berhadapan dengan Tian Ong wajah hijau saja tak dapat lekas-lekas mengalahkan, telah membuat boang sancu menggerung-gerung seperti harimau betina kehilangan anak. Maka betapa kejutnya ketika dia menampak Swat San Lo Jin dan Tian Leng Ping Siu muncul. Dan rasa kejut itu segera berubah menjadi kegirangan besar tak kala diketahui. Kedua tokoh itu sudah siap bertempur dengan Leng He Jilo. Serentak dia memberi isyarat kepada barisan Pah Yokeli untuk memperhebat musiknya. Sesaat tampak perubahan besar dalam rombongan Xia Ong Gou Tai San. Mereka berkelahi dengan semangat bernyala-nyala, hingga membuat keempat toa Tian Ong Keripuhan. Bagaimana dengan Cheng Ih? Ternyata pemuda itu menanti perintah Swat San Lo Jin untuk tetap bersembunyi dalam hutan. Dia pun terkesiap heran waktu mendengar pukulan Kian Gun Chiang yang dibanggakan Leng He Jilo itu. Seluruh perhatiannya segera dipusatkan ke arah gelanggang untuk menyaksikan daya kehebatan ilmu baru itu. Tiba-tiba alat pendengarannya yang tajam itu, segera dapat menangkap suatu suara yang mencurigakan dari arah belakang. Cepat dia berpaling ke belakang dan amboitan. He dan Wan Ji sudah berdiri tegak dengan wajah terkejut. Rupanya karena Cheng Ih bergerak dengan cepat, kedua Nona itu menjadi kepergok. Cheng Ih kewalahan terhadap Nona yang tak mendengar perintah itu, tapi dia tak dapat berbuat apa-apa. Lekas tahan napas. Kedua Jilo itu amat lihai, kalau sampai kepergok mereka, supeh tentu marah besar serunya separoh berbisik. Karena masih mengkal dengan peristiwa kemarin, Wan Ji tak mau mengacuhkan. Sebaliknya dengan bersenyum Tan Hi lantas memberi penjelasan, adik Wan Jemu disekap dalam kamar, dia mau lihat keramaian di sini. Sedang aku, yang penting ialah hendak menolong Cici Peng. Hal ini jangan kau beritahukan supehmu. Begitu Cici Peng sudah tertolong, kami berdua segera akan lekas-lekas kembali ke hotel ajilah. Aku toh tak menyesali, mengapa kau perlu memberi penjelasan. Begini sajalah, kita lihat dulu bagaimana kesaktian Kian Bun Chiang dari kedua Jilo itu. Asal Swatsan Lojin dan supeh dapat melayani, kita bertiga boleh lantas menyusup ke dalam markas mereka untuk menolong adik Peng. Akur tidak. Tan Hi Kong Chu berlinang-linang, kelunya dengan berbisik. Mengapa yang kau pikiri hanya supehmu dan Swatsan Lojin saja? Bukankah ayahku juga sedang mengadu jiwanya? Karena selama ini selalu bermusuhan, jadi Ceng Ih sudah tak membawa-bawa diri Boang San Chu. Pertanyaan Tan Hi itu telah membuat dia bungkam seribu bahasa. Memang terhadap ayah dari nona yang dicintainya, dia tak pantas bersikap begitu dingin. Syukur Tan Hi dapat memahami keadaan pemuda itu. Dengan tertawa lincah, segera ada menyusuli kata-kata. Mungkin kau anggap ayahku itu kasar, congkak dan berhati beku. Tapi biar bagaimana, dia tetap seorang ayah yang baik. Bahwa dia mempunyai keinginan besar untuk merebut panji sakti, itu adalah sudah jamak. Coba orang persilatan mana yang bebas dari rasa ingin memiliki panji itu? Mungkin kau menganggap, aku berbicara untuk membela ayah. Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk ke arah gelanggang di mana Tian Ong wajah hijau masih bertempur seru dengan ayahnya. Tan Hi kembali berkata, ayah telah mengerahkan seluruh kekuatan Xia Ong Go Taisan, ini menjadi bukti yang kuat pula bagaimana dia amat menyintai diriku. Aku seorang anak yang tak berbakti, ayah mengadu jiwa untuk diriku, sebaliknya aku malah enak-enak bersembunyi melihat disaja. Hatiku seperti disayat sembilu, tak tahu aku bagaimana harus berbuat. Wanji yang masih murung itu, kini tak tahan lagi untuk tak membuka mulut, ujarnya, yang betul kau harus tetap sembunyikan diri. Coba kalau Leng Cun, ayahmu, tak bertempur dengan keempat Toa Tian Ong, masakan kita semudah ini dapat kemari. Setelah menolong Cici Peng, kita nanti pikirkan lain daya pula. Asal Swatsan Lojin yang bicara, urusan tentu beresdah. Tan Hi tak dapat membantah. Sementara Cheng Ih segera memuji, adik Wan, kau sungguh hebat, aku sungguh girang sekali. Girang? Hanya setan yang merasa girang, nanti kalau pulang tetap akan kukasih tahu pada ayah sahut Wanji. Hush, perlu apa ribut-ribut. Tuh lihat ayahmu sedang hendak melancarkan pukulan bisik Tan Hi. Cheng Ih dan Wanji segera alihkan pandangannya ke arah gelanggang. Ternyata suasana pertarungan di situ sudah makin tegang. Waktu Swatsan Lojin dan Tian Lamping Siu mengeluarkan ultimatum, kedua jilal segera bersiap berdiri berjajar-jajar, masing-masing mengangkat tangannya kanan. Sesaat kemudian, tangan kedua tokoh itu berubah merah dan pada lain saat mulut mereka membentak keras maka dua syur aliran tenaga dasyat menimpah ke arah kepala Swatsan Lojin dan Tian Lamping Siu. Tian Lamping Siu julurkan tangan kiri siap hendak lancarkan ke Cunasimi, tapi Swatsan Lojin lebih cepat. Ulurkan tangan, dia membentak naik. Dua sosok tubuh segera membubung sampai empat tombak tingginya. Setelah serangan jilal lewat di bawah kakinya, barulah kedua tokoh itu melayang turun lagi. Boom! Seluas lima meter persegi dari tanah lapang yang terbuat dari batu marmar kembang itu, menjadi pecah. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga dari Kian Gunci yang itu. Ha, ha, ku kira ilmu yang dasyat, kiranya Kian Gunci yang hanya terdiri dari tenaga im dan yang saja. Memang hebat sih hebat, tapi terhadap tua bangka semacam kita berdua ini, mungkin ndak mempan. Ayuh, lepaskan lagi sepuasmu seru Swatsan Lojin dengan tertawa mengejek. Jilo tua balas tertawa, ujarnya, Swatsan Lojin, jangan menepuk dada dulu, nantikan yang ini kedua Jilo. Mengangkat tangan kanannya lagi dan Kian Gunci yang dilancarkan pula sekuat-kuatnya. Kali ini Swatsan Lojin tak mau menghindar. Dengan dorongkan tangan ke muka, dia keluarkan ilmu pukulan Tian. Hu Chiang, sembari menjauh Tian Lamping Siu supaya gunakan Kecunasimi. Sebenarnya Tian Lamping Siu juga bermaksud demikian. Maka dengan sekuat tenaga segera dia meninju dalam Kecunasimi. Bersama Tian Hu Chiang, Kecunasimi merupakan kombinasi tenaga Im dan Yang Yang serasi. Bum, bum, demikianlah terdengar suara ledakan keras bagai memecah bumi. Tian Lamping Siu terhuyung-huyung sampai tiga tindak, sementara Swatsan Lojin pun tampak tergetar. Apa yang terjadi? Ternyata tenaga Im yang lunak dari Kecunasimi itu telah terbentur dengan tenaga Yang Yang keras dari salah seorang Jilo, Tian Lamping Siu terkesiap kaget, sebaliknya Swatsan Lojin tertawa gelak-gelak. Kukira Tian Gun Chiang hebat tiada taranya, ternyata setali tiga uang dengan kepunyaan kami berdua. Nah, bagaimana, apa masih mau melanjutkan adu baku hantam lagi kata Lojin dari gunung Swatsan itu? Kemudian dengan gunakan lewekang Chuan Senjip Di, dia susupkan kata-kata kepada Tingsiu, kalau mereka masih ngotot, nanti kau boleh gunakan Deng Gun Han San Ho. Gebrak pertama, kita sama kuatian Lamping Siu mengangguk. Lamping Siu memang sakti, tapi dengan Swatsan Lojin masih kalah setingkat. 14 tahun yang lalu, bertanding dua lawan satu dengan Swatsan Lojin, juga seri. Berpuluh tahun kedua Jilo itu berjerih payah meyakinkan ilmu Kian Gun Chiang, ilmu pukulan yang terdiri dari lewekang keras dan lunak. Mereka yakin tentu akan dapat menghancurkan Swatsan Lojin. Maka betapa kecewa mereka, demi mengetahui kesudahan pertempuran itu. Pukulan pertama, menghantam. Angin. Pukulan kedua, ditangkis dan kesudahannya hanya seri saja. Namun rupanya Jilo masih belum puas, maka berserulah Jilo tua kepada Jilo muda, Kian Gun Chiang mendapat lawan, kita coba sekali lagi. Kini kedua Jilo itu mendorong sekuat-kuatnya dengan sepasang tangan. Tadi hanya menggunakan sebelah tangan, kini dengan dua tangan. Dapat dibayangkan bagaimana kedasyatannya. Gerak-gerak kedua pemimpin Lam He Bun itu tak lepas, dari perhatian Swatsan Lojin. Untuk mempersatukan gerakan dengan Tian Lam Ting Siu, dia sengaja berteriak, bagus Tian Hu Chiang pun dilancarkan dengan kedua tangannya. Alat pendengaran Tian Lam Ting Siu luar biasa tajamnya. Dari Siu Rangin dia dapat membedakan arah datangnya serangan lawan. Begitu mendengar Siu Rangin meniup, tangan kanan meninju dalam gerak Kekunasimi sedang tangan kiri ditekuk separoh lingkaran, Beng Kun Hon San Ho dilancarkan sekeras-kerasnya. Boom, siapa kuat, siapa lemah segera kelihatan. Adanya Swatsan Lojin memesan supaya Tian Lam Ting Siu gunakan Beng Kun Hon San Ho saja, ialah karena hendak menyelami sampai di mana tenaga yang sebenarnya dari Tian Gun Chiang itu. Sebaliknya Tian Lam mempunyai pendirian sendiri. Untuk menjaga kewibawaan Panji Sakti, dia gunakan Beng Kun dan Ma Chiang. Dan memang hasilnya pun berlainan. Kalau Tian Lam hanya terhujung satu tindak, adalah salah seorang Jilo yang menjadi lawannya itu, terhuyung-huyung sampai lima langkah baru dapat berdiri jejak. Bagaimana dengan Swatsan Lojin? Dia tersurut mundur sampai tiga langkah. Jilo yang menjadi lawannya itu pun terpental ke belakang sampai tiga tindak. Jadi seri namanya. Diam-diam Lojin dari Swatsan itu mengakui bahwa Tian Hu Chiang benar-benar tak dapat menandingi kesaktian Sam Kou Chiao ciptaan Hoa Hi Hai Hu itu. Dulu dia pernah bertempur dengan Tian Lam Ting Siu dan kekuatannya berimbang saja. Kini setelah Tian Lam sembuh dan makan ulat mustika pengjan, mau tak mau dia mengaku kalah. Beralih pada kekuatan lawan, kini Swatsan Lojin sedikit banyak sudah dapat menilai kekuatan Tian Gun Chiang dari kedua Jilo itu. Kembali dia tertawa, serunya, bagaimana sekarang? Kalau kalian masih belum tunduk, kita boleh ganti acara pertandingan. Setelah dua kali menjejal kekuatan, barulah kini kedua Jilo itu mengakui bahwa Tian Gun Chiangnya mendapat tandingan. Kalau Kera bertanding masih dilanjutkan begitu, Jilo muda masih dapat melayani tenaga lunak, im, dari Swatsan Lojin, tapi Jilo tua tentu akan tele-tele berhadapan dengan Tian Lam Ting Siu. Demikian perhitungan kedua Jilo itu. Maka usul Swatsan Lojin untuk berganti acara, tanpa banyak bicara terus disambut dengan tindakan tegas. Jilo tua menghadapi Tian Lam Ting Siu dan Jilo muda lantas menyerbu Swatsan Lojin. Empat tokoh kenamaan, segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Cheng Ih bertiga yang mengikuti jalannya pertandingan itu, diam-diam bersorak dalam hati. Kedua Jilo tak nanti dapat berbuat banyak berhadapan dengan Swatsan Lojin dan supehnya. Sementara pada partai Boang San Cu sana, pun keempat Tian Ong tak dapat angin. Kecuali partai keempat Chun Chiang dan kedua Sian Ong yang masih sama kuatnya, Boang San Cu dan ketujuh Chin Cu telah dapat membuat kedua Tian Ong kalang kabut. Kedua Tian Ong yang berwajah hijau dan merah itu, tak lama tentu akan kalah. Cheng Ih merasa saatnya sudah tiba. Cepat dia ajak Tan Hi dan Wan Ji bertindak menolong Peng Ji. Tan Hi yang lega akan jalannya pertempuran, segera tarik lengan Wan Ji diajak mengikuti Cheng Ih. Tiga sosok tubuh segera berloncatan lari dengan pesatnya menyusup ke markas. Namun betapa lincah mereka bergerak, tetap tak dapat mengabungi telinga kedua Jilo yang tajam. Serentak mereka berseru supaya Swatsan Lojin dan Tian Leng Ting Siu berhenti dulu. Hem, Swatsan Lojin. Biasanya kau selalu menepuk dada tak suka berbuat selundupan, tapi, apa nyatanya? Pertempuran belum selesai, kau sudah suruh orang secara diam-diam menyelundup ke dalam markasku. Katakanlah, apakah kau hendak melakukan penggerongan secara gelap seru Jilo yang tua sambil menyengir? Enak saja Swatsan Lojin mengembalikan pertanyaan orang, kamu pihak Lem He Bun sendiri yang mengundang kemusnaan, mengapa salahkan lain orang? Lem He Bun mengundang kemusnaan? Bagus, bagus. Sebelum ada yang kalah menang, pertempuran ini tetap berlangsung terus teriak Jilo Tua dengan geramnya. Habis itu dia lantas perintahkan anak buahnya supaya lekas-lekas kembali ke dalam markas untuk melakukan penjagaan. Hiruk pikuk ratusan anak buah Lem He Bun itu sama berlarian menuju ke dalam markasnya. Nah, jika urusan kalian sudah beres, sebaiknya kita jangan membuang banyak waktu lagi. Keluarkanlah ilmu kebanggaanmu semua Tian Lamping siu mengejek. Tanpa menyahut lagi, kedua Jilo itu segera menyerang lagi. Bayangan berkelebat, angin menderu dan lapangan batu marmer kembang itu sana-sini tampak bengkah pecah. Melihat itu, Boang San Chu pun perhebat serangannya, Tian Ong Muka Hijau yang menjadi lawan Boang itu, adalah pemimpin dari keempat Tua Tian Ong. Jadi sudah tentu ilmunya pun tinggi. Namun menghadapi serangan gencar dari pemimpin Xia Ong Gou Tai San itu, lama-kelamaan dia kehabisan tenaga juga. Bermula dia masih mengharap akan bantuan dari kedua Jilo, tapi demi kedua pemimpinnya itu ditandangi oleh Suat San Lo Jin dan Tian Lamping siu, dia pun menjadi putus asa. Dalam pertempuran, orang dilarang goyah pikirannya. Boang San Chu segera mengetahui bahwa lawannya itu ibarat sebuah pelita yang hampir habis minyaknya. Cepat dia mencecarnya dengan gencar, kemudian dalam sebuah kesempatan, dia segera gunakan lengan bajunya untuk menyampok dalam gerak Siu Likian Gun yang lihai. Perlu dikemukakan di sini, bahwa Boang San Chu jarang sekali mau menggunakan ilmu itu, kecuali berhadapan dengan musuh yang tangguh. Bersama Chiak Tok Liyong Chiang, ilmu kebutan Siu Likian Gun itu merupakan sepasang ilmu kebanggaan Xia Ong Gou Tai San. Melihat kedasyatan Siu Likian Gun, Tian Ong muka hijau itu buru-buru menangkis dengan kedua tangannya. Boom! Berbareng dengan terdengarnya suara ledakan keras dan rintihan seram, tubuh Tian Ong itu terlempar sampai lebih dari satu tombak jauhnya. 30. Istri Suat San Lojin Pukulannya berhasil, Boang tambah bersemangat. Dia segera mencari tahu mana-mana anak buahnya yang perlu dibantu. Cepat dia melangkah ke arah partai Ji Sian Ong. Sembari maju menghantam, dia suruh kedua Sian Ong itu mundur untuk mencari Tan Hi Kong Chu. Karena Tian Ong muka hijau yang menjadi pemimpinnya kalah, ketiga Tian Ong lainnya segera pecah nyalinya. Yang paling menyolok adalah Tian Ong muka merah yang menjadi lawan ketujuh Cinchu dan Tian Ong muka kuning yang kini sedang hendak diganyang Boang San Chu. Sedang Tian Ong muka putih, walaupun dikerubut oleh keempat Cun Chia, namun masih dapat bertahan. Ketujuh Cinchu hendak membalas kekalahan mereka di Hin Pengkuan Tempo Hari. Untuk merebut kemenangan dengan cepat, mereka gunakan permainan barisan Pak T.O.C. Tian Ong muka merah itu segera menjadi kalang kabut. Sekali dia berayal, empat batang pedang segera menabur tubuhnya. Tanpa dapat berkutik lagi, Tian Ong muka merah itu segera terkapar putus jiwanya. Melihat itu, Boang San Chu tertawa bangga, serunya, Cip Cinchu, lekas gantikan Su Cinchu agar mereka dapat menyusul Ji Sian Ong mencari Kong Chu. Ketujuh Cinchu itu cepat memburu Tian Ong muka putih yang menjadi lawan keempat Cun Chia, siapapun lantas loncat keluar gelanggang terus menyusul kedua Sian Ong yang sudah menyerbu ke dalam markas musuh. Di antara kawanan Toat Tian Ong, kedua Tian Ong muka putih dan kuning itu adalah yang paling lemah kepandainya. Berhadapan dengan Boang dan ketujuh Cinchu sudah tentu nasib mereka tinggal tunggu saat saja. Kedua Jiloh pun mengetahui hal itu, namun mereka tak dapat berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, dari arah markas sana terdengar hiruk pikuk orang bertempur. Anak buah markas Lem Hei Bun Kocar Kacir takeruan diserbu oleh tiga buah rombongan musuh yang lihai. Lem Hei Bun yang didirikan dengan jerih payah selama berpuluh tahun dalam sekejap saja tampaknya akan hancur berantakan. Selagi kedua Jiloh itu resah gelisah memikirkan nasib markasnya, tiba-tiba terdengarlah suara ledakan yang teramat dasyat, bumi pun terasa bergoncang. Saking gemparnya, jago-jago yang tengah bertempur itu sama terhenti. Baru setelah ledakan itu reda, mereka mulai bertempur lagi mati-matian. Titik Dengan beberapa loncatan, tibalah ceng ih bertiga di muka markas Lem Hei Bun. Menyerbu ke dalam pos ke-satu, tiada tampak perlawanan sama sekali. Mereka terus melangkah ke halaman pos ke-dua. Rupanya di situ adalah tempat anak buah Lem Hei Bun bermusyawarah. Gedungnya besar, ruangannya luas, alat perabotannya terbuat dari kayu jati yang halus. Tapi di situ pun tiada tampak barang seorang pun jua. Tidak kunyana kalau markas Lem Hei Pei sedemikian megahnya. Kalau mencari dengan cara begini, mana kita dapat menemukan adik pengkata ceng ih? Wan jah jebikan bibir lalu menarik tangan Tan Hei diajak masuk terus, katanya, aku tak percaya kalau di sini tak ada orangnya sama sekali. Ayuh, kita tangkap salah seorang dari mereka untuk diperiksa keterangannya. Baru ia berkata begitu atau dari luar sana segera muncul seratusan lebih orang lelaki. Mereka kebanyakan hanya murid angkatan ketiga dari Lem Hei Pei. Dengan rapi mereka mengepung ceng ih bertiga, terus mencabut senjata hendak menyerang. Rupanya mereka bukan bangsa lemah, biar kupersen dulu dengan sebuah hantaman. Kalian berdua boleh merebut dua buah senjata dan membekuk salah seorang. Paksa dia supaya memberi keterangan kata ceng ih. Ratusan anak buah Lem Hei Bun itu memecah diri dalam empat jurusan. Waktu melihat rombongan dari sebelah kiri sudah maju paling dekat, ceng ih tekuk tangannya kiri dalam gerak diangkun Han San Ho. Terang, terang, senjata berkeron tangan dan tujuh-delapan orang segera rubuh menggelapar ke tanah sambil merintih kesakitan. Laksana gerak kucing menerkam tikus, Tan Hei dan Wan Ji cepat menyambar dua buah senjata dari orang-orang yang terkapar rubuh itu. Malah Wan Ji yang tangkas, sudah dapat menyeret salah seorang yang terluka itu. Cici Hei, ayuh kita menyingkir ke tempat yang sepi dulu untuk mengorek keterangan dari orang ini. Engkoh ih, kau tetap bertahan di sini saja seru nona itu. Sepuluhan orang coba mengejar Wan Ji dan Tan Hei, tapi ceng ih segera memberi persen lagi dengan sebuah tinju bengkun. Mereka pontang-panting rubuh di sana sini. Anak buah Lem Hei Bun yang terdiri dari seratusan orang itu jari melihat kedasyatan tinju si anak muda. Mereka tak berani mendesak rapat, melainkan mengepung dan berteriak-teriak. Saat itu, kedua Sian Ong pun datang, ceng ih terkejut. Pikirnya, Tan Hei tak boleh bertemu dengan kedua Sian Ong itu karena tentu dibawanya pulang. Juga kedua Sian Ong itu bercekat demi melihat ceng ih. Tapi baru mereka hendak ngacir, ceng ih sudah membentaknya, tahan. Dan dengan teramat gesitnya, ceng ih sudah loncat ke muka mereka. Kedua Sian Ong itu terpaksa meringis dan menghias bibir dengan kata-kata ramah. Ai, kebenaran sekali. Kami belum keburu membantu ceng siaoh hiap, maafkan. Kini kita bersatu menolong Kong Cu. Orang-orang ini ku serahkan pada kalian, maaf, aku hendak mengerjakan yang penting seru. Ceng ih seraya terus melesat ke dalam gedung. Karena juri, kedua Sian Ong itu hanya melongo saja. Selakanya, anak buah Lam Hei Bun segera menyerangnya, terpaksa kedua Sian Ong itu mengamuk. Untung keempat Cun Chia lekas datang dan terus membantunya diamuk oleh kedua Sian Ong dan keempat Cun Chia, ratusan anak buah Lam Hei Bun itu menjadi kocar kacir. Seperti dituturkan di atas, sewaktu Suat San Lo Jin dan Tian Lam Ping Xiu tengah bertempur dengan Lam Hei Jilo, mereka terpaksa berhenti karena kaget mendengar ledakan dasyat. Hal itu pun dirasakan juga oleh kedua Sian Ong dan keempat Cun Chia itu. Begitu hebat ledakan itu, hingga gedung situ tergetar keras seperti mau roboh, pintu dan jendela-jendela sama berkerotan mau copot. Yang dikeroyok dan yang mengeroyok sama tertegun berhenti. Tak tahu mereka apa yang telah terjadi. Sementara Ceng Ih yang sudah lepas dari kepungan segera menerobos ke dalam gedung. Tiba-tiba Tan Hei Kong Cu bersama Wan Jai lari keluar dari ruang ketiga. Tan Hei segera menyeret tangan Ceng Ih Seraya berseru dengan gopoh. Lekas, lekas. Cici Peng berada di kamar rahasia di bawah tanah. Orang itu tadi mengatakan bahwa ledakan dasyat itu adalah dari perut gunung. Gou Chi San adalah gunung berapi, tiap tahun tentu melektus beberapa kali. Sebelum terjadi ledakan besar, kita harus sudah dapat menolong Cici Peng. Di mana kamar rahasia itu tanya Ceng Ih? Wan Ji yang lari di sebelah muka segera menyahut bahwa kamar rahasia di bawah tanah itu berada di ruang kelima. Ceng Ih cepat mengikuti kedua nona itu. Melintasi ruang keempat, mereka tiba di sebuah tempat yang luas penuh ditumbuhi bunga dan pohon-pohonan. Bahkan ada juga air sumber dan batu-batu aneh. Sungguh sebuah tempat pertapaan. Yang suci. Dengan dipelopori oleh Tan Hei, Ceng Ih dan Wan Ji masuk ke dalam pintu yang kedua. Gedung nomor lima itu adalah tempat tinggal Lem Hei Jilo. Keadaannya amat bersih. Ruangannya hanya seluas satu tombak lebih. Meja tulisnya penuh dengan buku-buku, fas bunga dan lukisan-lukisan yang indah. Dua helai dampar, permadani bundar, terbentang di lantai, rupanya tempat untuk bersemadi. Ceng Ih keisengan. Dibuka-bukanya buku-buku itu satu persatu. Tiba-tiba dia mendapatkan segulung surat undangan warna merah. Waktu dibacanya, dia tertawa lalu menyimpannya ke dalam baju. Tan Hei dan Wan Ji tengah membungkuk memeriksa kaki sebuah meja batu. Rupanya mereka tengah mencari sesuatu. Ceng Ih menanyakan apa sebabnya. Jangan ribut, kita tengah mencari alat perkakas kamar rahasia. Itu apa? Jadi markas Lem Hei Bun sini dipasangi alat rahasia Ceng Ih menegas dengan kaget. Saat itu tiba-tiba terdengar ledakan dasyat lagi. Bahkan kali ini lebih gempar dari yang tadi, dan lebih lama juga. Ruangan situ menjadi goncang, bumi seolah-olah bergetar, sehingga saking kagetnya Ceng Ih jatuh terduduk di atas dampar. Tapi untuk kegirangannya, Tan Hei kedengaran berseru dengan. Riangnya, ini di sini. Ceng Ih cepat loncat menghampiri. Ternyata di bawah permukaan meja batu itu terdapat sebuah besi lingkaran yang besarnya hampir sama dengan kepalan tangan. Ceng Ih menggerakannya dan seketika terdengar bunyi alat perkakas berderakan. Ceng Ih mengawasi kesekeliling dan wajahnya tampak berubah. Dua buah dampar tadi dengan cepatnya bergerak menyebab ke samping. Dua buah lubang bundar segera tampak di lantai situ. Hai, di bawah terdapat titian, undak-undakan. Batu, terang di situ terdapat jalan terowongan teriak Ceng Ih seraya menghampir ke lubang yang sebelah kiri. Yang ini pun ada undakan dan terowongannya juga seru. Wan Ji yang memeriksa lubang sebelah kanan. Tan Hei mengeluh, karena bingung hendak turun ke lubang yang mana. Tapi Ceng Ih segera mengusulkan supaya mereka berpencaran menuruni kedua lubang itu. Karena tak ada lain jalan, Tan Hei menyetujuinya. Begitulah Tan Hei dan Wan Ji turun ke dalam lubang sebelah kanan, sementara Ceng Ih ke lubang yang kiri. Baru turun dua puluhan tingkat, tiba-tiba terdengar bunyi berderetan dan penerangan di mulut lubang menjadi padam, gelapnya bukan kepalang. Terpaksa Ceng Ih harus menyulut korek dan kembali mendaki ke atas. Astaga kiranya mulut lubang dari mana dia masuk tadi. Kini tertutup oleh papan besi yang tebal. Dia coba mendorong. Sekuat-kuatnya, namun papan besi itu sedikit pun tak bergeming. Ah, aku telah tertutup dalam lubang rahasia ini, entah bagaimana dengan mereka berdua. Kalau mereka berdua dapat keluar, tentu dapat juga membuka alat penggerak lubang di sini, pikirnya. Karena tiada lain pilihan, Ceng Ih terpaksa turun lagi dan menyusur jalan terowongan di bawah situ. Bagaimana dengan Tan Hei dan Wan Ji? Mereka pun mengalami nasib seperti Ceng Ih. Untung Wan Ji membawa korek. Mereka pun terpaksa turun ke bawah. Kira-kira tujuh puluhan tingkat, barulah mereka sampai di tanah datar. Ayuh kita maju terus, barangkali Cici pengli sekap dalam terowongan sini kata Wan Ji. Sembari merabah-rabah barangkali terdapat sesuatu alat rahasia, Tan Hei menyahut, bagaimana kita ini? Kalau tiada orang yang menolongi, mungkin kita akan binasa di sini. Mudah-mudahan engkau Ih tidak tertutup dan dapat melepaskan. Hai! Tiba-tiba Tan Hei berseru kaget demi melihat di ujung terowongan sana, tampak ada penerangannya. Berlarian mereka memburu dan serempak berteriaklah mereka dengan kaget-kaget girang, Cici peng. Memang di situ terdapat sebuah ruangan berdinding terlali besi dan penghuninya bukan lain memang Peng Ji. Waktu Tan Hei dan Wan Ji pertama kali masuk ke dalam terowongan dan saling bicara tadi, Peng Ji pun mendengarnya, namun dia tak menghiraukan karena mengira yang datang itu adalah kawanan penjaga. Maka betapa girangnya demi melihat siapa yang datang itu. Adik Wan, bila kau datang ke Lem Hei? Di mana ayahku? Sekarang tanyanya. Wan Ji coba menarik terali besi yang sebesar jempol tangan itu, tapi sedikit pun tak bergoncang. Mengapa terali besi ini begini kokohnya? Habis bagaimana nih serunya dengan gelisah? Anak tolol terali itu terbuat dari baja, sudah tentu kautak. Mampu menggoyahkannya sahup Peng Ji. Habis, bagaimana daya kita sekarang Tan Hei pun menyatakan kekhawatirannya. Peng Ji menunjuk pada sebuah lingkaran besi yang berada sekira dua meter dari terali besi situ, ujarnya, mungkin itulah halat penggeraknya, coba saja kalian putar. Dengan cekatnya, Tan Hei segera memutar lingkaran besi itu dan berbareng dengan bunyi berderet-derik, maka pintu terali yang menutup Peng Ji tiba-tiba naik ke atas. Bagai seekor kelinci, Peng Ji cepat melesat keluar. Ayuh, kita keluar dari neraka sini serunya menarik lengan. Kedua nona. Wan Ji tertawa kecut, sahutnya, ai, mau pergi kemana? Mulut lubang terowongan ini sudah ditutup dengan papan besi. Kecuali tunggu saja sampai nanti engkau ih membukanya, tak. Nanti kita dapat keluar dari sini. Di mana dia sekarang seru Peng Ji dengan kegirangan. Tan Hei segera menuturkan dengan singkat pengalamannya tadi. Mendengar itu Peng Ji berjingkrak kegirangan, serunya. Karena hendak menolong mama, aku telah keliru masuk ke lubang yang sebelah kanan sehingga dapat ditawan lem hei jilo. Engkau telah mengambil jalan yang benar, entah bagaimana nanti mama jika melihatnya. Tiba-tiba dia tertegun seperti teringat sesuatu, kemudian bertanya pada Wan Ji dengan gelisah, alat perkakas di meja batu dalam ruangan atas, siapa yang menemukan? Wan Ji menunjuk pada Tan Hei Kong Chu. Apakah kau yang menggerakkan alat perkakas itu tanyanya? Kepada Tan Hei. Yang menemukan memang aku, tapi yang memutar adalah engkau ih, sahut Tan Hei. Nona ini merasa heran mengapa Peng Ji tampak begitu gelisah. Kera bagaimana dia memutarnya itu Peng Ji menegas pula. Dia memutarnya ke sebelah kanan dan tiba-tiba kedua dempar itu menyiap ke samping. Hanya begitu, tiada lain gerakan lagi Peng Ji makin gugup. Tidak, sahut Tan Hei tak kurang kejutnya. Seketika wajah Peng Ji tampak berubah pucat. Celaka. Celaka. Kalian hanya main putar saja tak mau menyelidiki dulu yang jelas. Tahukah kalian apa akibatnya? Selain kita tetap akan tersekap di sini selama-lamanya, pun mamaku akan mengalami nasib yang ngenas karena tak dapat lolos dari rendaman air yang kalian lepaskan itu. Air? Air apa serempak Tan Hei dan Wan Ji berseru kaget. Dengan nada rawan, Peng Ji menerangkan bahwa karena Cheng Ih hanya memutar ke satu arah, maka lantai kamar itu menjadi terbuka kemudian menutup lagi. Gerakan lantai itu justru menyentuh lain alat perkakas yang menguasai terowongan air. Tiada sampai sepeminum teh lamanya, air pasti akan masuk ke sini dan ke lubang yang dimasuki Engkoh Ih. Biarpun kita berlima mempunyai kepandayan menembus langit, tapi tak nanti dapat lolos dari penjara air ini katanya. Tan Hei dan Wan Ji baru mengerti persoalannya dan menjadi gelisah juga. Bagaimana kita sekarang ini? Ayah dan Suat San Lojin masih bertempur dengan kedua Jilo, tak nanti dalam waktu singkat mereka akan dapat datang kemari Wan Ji mengeluh. Tiba-tiba Tan Hei berteriak dengan kaget, lekas, lekas naik. Ke atas undakan, air sudah mulai mengalir masuk. Ketiga nona itu bergerak dengan cepatnya untuk lari ke arah undakan, tapi rupanya air lebih cepat lagi. Waktu mereka dapat mendaki ke undakan, tak urung sepatunya pun kena kejilat air juga. Begitu pesat datangnya arus air itu, seolah-olah seperti dicurahkan dari dinding terowongan. Terowongan yang tadinya dijadikan tempat tahanan pengji, kini sudah penuh dengan air. Setingkat demi setingkat ketiga nona itu mendaki ke atas undakan, namun arus air pun dengan cepatnya selalu mengejar naik. Dari 70 tingkat, kini mereka sudah mendaki sampai tingkat yang ke-65-66, jadi 3-4 tingkat lagi, mereka akan sudah menyundulangit papan besi yang menutup mulut lubang. Keadaan makin tegang. Air tetap tak berkurang keganasannya. Sesenti demi sesenti, air terus membubung naik. Mula-mula kaki mulai terendam, lalu perut dan tak lama lagi tentu akan sampai ke batas dada. Ketiga nona itu rasakan tubuhnya ringan sekali, seperti orang mabuk arak. Pengji melirik ke arah kedua kawannya. Didapatinya dalam wajahnya yang pucat itu, Tanhi dan Wanji coba menguas air rasa ketakutannya dengan mengertak gigi. Pengji pun insyaf bahwa mereka tak nanti dapat lolos dari air maut itu. Kita bertiga kakak beradik, walaupun tidak dilahirkan pada waktu yang sama, namun dapat meninggal dalam waktu yang sama. Marilah kita saling berpelukan, bersatu hati menghadapi kematian. Untuk hidup terang tak, ada harapan. Berpelukan ketiga nona itu dengan mesanya. Mereka sama meramkan mati seolah-olah sudah rela serahkan diri pada seng air. Air dengan tak kenal kasihan, tetap meluap naik. Habis mengenangi bagian dada, air pun terus merayap ke atas leher. Habislah segala harapan. Tiba-tiba terdengarlah letusan yang hebat dan bumi pun bergoncang. Gunung Go Chi San kembali bekerja. Pulau Lem He itu diserang gempa bumi. Diceritakan, ketika Ceng Ih menyusur turun dari undakan, dia melihat di ujung terowongan sana tampak ada penerangan remang-remang. Ah, benar adik pengedikurung di sana pikirnya dengan lega. Tiba di sana, dia berhadapan dengan pagar dari trali besi. Dan ketika mengawasi ke dalamnya, dia tegak membisu terlongong-longong. Seorang wanita sekira berusia empat puluhan tahun, duduk bersila di lantai. Dia mengenakan pakaian serba hitam, rambut kusut masai, sepasang matanya pudar dan tubuhnya kering-ringkai. Yang paling menggoncangkan perasaan Ceng Ih adalah wanita itu wajahnya seperti pinang di belah dua dengan pengji. Ini tentulah mamanya pengji, ku harus menanyai dan berusaha menolongnya secepat Ceng Ih berpikir begitu, terus dia coba mendorong trali besi itu. Tapi jangankan goyah, bergeming sedikit pun tidak. Dicobanya lagi menggempur sekuat-kuatnya, namun tetap sia-sia, kecuali hanya menerbitkan suara mendering saja. Anak muda, kau mau apa tiba-tiba wanita itu membuka mulut? Nadanya amat dingin. Rupanya dia merasa terganggu dengan gerak-gerik Ceng Ih itu. Maaf, bukan aku hendak mengganggu, melainkan hendak. Mohon bertanya sahutnya. Tanya apa tegas wanita itu? Apakah lociampu ini bernama Coaleng? Tanya Ceng Ih. Wajah wanita itu tampak tergetar sedikit, kemudian tertawa. Mengikik, siapakah yang tak tahu aku bernama Coaleng? Rupanya kau ini orang baru. Tiba-tiba dia berhenti tertawa, biji matanya yang kering mengicu, lalu mengajukan pertanyaan, Oh, kau tadi menyebut aku lociampu. Siapakah kau ini, anak muda? Dugaannya benar, Ceng Ih amat girang. Tergopoh-gopoh dia memberi keterangan, aku si Ceng dan datang bersama suat san lojin kelem hei sini. Sukalah lociampu segera memberi petunjuk bagaimana menggeser pagar terali besi ini. Wajah Coaleng yang tadinya sedingin es, kini tampak berseri. Cepat dia berbangkit dan menunjuk ke arah besi lingkaran yang terpisah kira-kira 2 meter di muka terali besi itu, katanya. Asal kau putar lingkaran itu, pagar besi ini akan menyingkap ke atas. Ceng Ih lakukan petunjuk itu dan benar juga terali besi segera menyingkap ke atas. Coaleng melangkah pelahan-lahan keluar. Tiba-tiba dia bertanya dengan nada gelisah, Ceng. Siao Hiap, apakah mulut lubang rahasia ini sudah tertutup lagi dengan papan baja? Ceng Ih mengiakan dan mohon petunjuk pula. 30. Istri Suat San Lojin Pukulannya berhasil, Boang tambah bersemangat. Dia segera mencari tahu mana-mana anak buahnya yang perlu dibantu. Cepat dia melangkah ke arah partai Ji Sian Ong. Sembari maju menghantam, dia suruh kedua Sian Ong itu mundur untuk mencari Tan Hikong Chu. Karena Tian Ong Muka Hijau yang menjadi pemimpinnya kalah, ketiga Tian Ong lainnya segera pecah nyalinya. Yang paling menyolok adalah Tian Ong Muka Merah yang menjadi lawan ketujuh cincu dan Tian Ong Muka Kuning yang kini sedang hendak diganyang Boang San Chu. Sedang Tian Ong Muka Putih, walaupun dikerubut oleh keempat Cun Chia, namun masih dapat bertahan. Ketujuh cincu hendak membalas kekalahan mereka di Hin Pengkuan Tempo Hari. Untuk merebut kemenangan dengan cepat, mereka gunakan permainan barisan Pak T.O.C. Tian Ong Muka Merah itu segera menjadi kalang kabut. Sekali dia berayal, empat batang pedang segera menabur tubuhnya. Tanpa dapat berkutik lagi, Tian Ong Muka Merah itu segera terkapar putus jiwanya. Melihat itu, Boang San Chu tertawa bangga, serunya, Cik Cincu, lekas gantikan Su Cun Chia agar mereka dapat menyusul Ji Sian Ong mencari Kong Chu. Ketujuh Cincu itu cepat memburu Tian Ong Muka Putih yang menjadi lawan keempat Cun Chia. Siapapun lantas loncat keluar gelanggang terus menyusul kedua Tian Ong yang sudah menyerbu ke dalam markas musuh. Di antara kawanan Toa Tian Ong, kedua Tian Ong Muka Putih dan Kuning itu adalah yang paling lemah kepandainya. Berhadapan dengan Boang dan ketujuh Cincu sudah tentu nasib mereka tinggal tunggu saat saja. Kedua Jiloh pun mengetahui hal itu, namun mereka tak dapat berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, dari arah markas sana terdengar hiruk pikuk orang bertempur. Anak buah markas Lem Hei Bun Kocar Kacir tak keruan diserbu oleh tiga buah rombongan musuh yang lihai. Lem Hei Bun yang didirikan dengan jerih payah selama berpuluh tahun dalam sekejap saja tampaknya akan hancur berantakan. Selagi kedua Jiloh itu resah gelisah memikirkan nasib markasnya, tiba-tiba terdengarlah suara ledakan yang teramat dasyat, bumi pun terasa bergoncang. Saking gemparnya, jago-jago yang tengah bertempur itu sama terhenti. Baru setelah ledakan itu reda, mereka mulai bertempur lagi mati-matian. Dengan beberapa loncatan, tibalah ceng ih bertiga di muka markas Lem Hei Bun. Menyerbu ke dalam pos ke-satu, tiada tampak perlawanan sama sekali. Mereka terus melangkah ke halaman pos ke-dua. Rupanya di situ adalah tempat anak buah Lem Hei Bun bermusyawarah. Gedungnya besar, ruangannya luas, alat perabotannya terbuat dari kayu jati yang halus. Tapi di situ pun tiada tampak barang seorang pun jua. Tidak pun nyana kalau markas Lem Hei Pei sedemikian megahnya. Kalau mencari dengan care begini, mana kita dapat menemukan adik pengkata ceng ih? Wan jah jebikan bibir lalu menarik tangan Tan Hei diajak masuk terus, katanya, Aku tak percaya kalau di sini tak ada orangnya sama sekali. Ayuh, kita tangkap salah seorang dari mereka untuk diperiksa keterangannya. Baru ia berkata begitu atau dari luar sana segera muncul seratusan lebih orang lelaki. Mereka kebanyakan hanya murid angkatan ketiga dari Lem Hei Pei. Dengan rapi mereka mengepung ceng ih bertiga, terus mencabut senjata hendak menyerang. Rupanya mereka bukan bangsa lemah, biarku persendulu dengan sebuah hantaman. Kalian berdua boleh merebut dua buah senjata dan membekuk salah seorang. Paksa dia supaya memberi keterangan kata ceng ih. Ratusan anak buah Lem Hei Bun itu memecah diri dalam empat jurusan. Waktu melihat rombongan dari sebelah kiri sudah maju paling dekat, ceng ih tekuk tangannya kiri dalam gerak Dieng Kun Han San Ho. Terang, terang, senjata berkerontangan dan tujuh-delapan orang segera rubuh menggelapar ke tanah sambil merintih kesakitan. Laksana gerak kucing menerkam tikus, Tan Hei dan Wan Ji cepat menyambar dua buah senjata dari orang-orang yang terkapar rubuh itu. Malah Wan Ji yang tangkas, sudah dapat menyeret salah seorang yang terluka itu. Cici Hii, ayo kita menyingkir ke tempat yang sepi dulu untuk mengorek keterangan dari orang ini. Engkoh ih, kau tetap bertahan di sini saja seru nona itu. Sepuluhan orang coba mengejar Wan Ji dan Tan Hei, tapi ceng ih segera memberi persen lagi dengan sebuah tinju Beng Kun. Mereka pontang-panting rubuh di sana sini. Anak buah Lam Hei Bun yang terdiri dari seratusan orang itu jari melihat kedasyatan tinju si anak muda. Mereka tak berani mendesak rapat, melainkan mengepung dan berteriak-teriak. Saat itu, kedua Sian Ong pun datang, ceng ih terkejut. Pikirnya, Tan Hei tak boleh bertemu dengan kedua Sian Ong itu karena tentu dibawanya pulang. Juga kedua Sian Ong itu bercekat demi melihat ceng ih. Tapi baru mereka hendak ngacir, ceng ih sudah membentaknya, tahan. Dan dengan teramat gesitnya, ceng ih sudah loncat ke muka mereka. Kedua Sian Ong itu terpaksa meringis dan menghias bibir dengan kata-kata ramah. Ai, kebenaran sekali. Kami belum keburu membantu Ceng Xiao Hiap, maafkan. Kini kita bersatu menolong Kong Cu. Orang-orang ini kuserahkan pada kalian, maaf, aku hendak mengerjakan. Yang penting seru ceng ih seraya terus melesat ke dalam gedung. Karena juri, kedua Sian Ong itu hanya melongo saja. Selakanya, anak buah Lam Hei pun segera menyerangnya, terpaksa kedua Sian Ong itu mengamuk. Untung keempat Cun Chia lekas datang dan terus membantunya diamuk oleh kedua Sian Ong dan keempat Cun Chia, ratusan anak buah Lam Hei pun itu menjadi kocar-kacir. Seperti dituturkan di atas, sewaktu Suat San Lo Jin dan Tian Lam Ting Siu tengah bertempur dengan Lam Hei Jilo, mereka terpaksa berhenti karena kaget mendengar ledakan dasyat. Hal itu pun dirasakan juga oleh kedua Sian Ong dan keempat Cun Chia itu. Begitu hebat ledakan itu, hingga gedung. Situ tergetar keras seperti mau roboh, pintu dan jendela-jendela sama berkerotan mau copot. Yang dikeroyok dan yang mengeroyok sama tertegun berhenti. Tak tahu mereka apa yang telah terjadi. Sementara ceng ih yang sudah lepas dari kepungan segera menerobos ke dalam gedung. Tiba-tiba Tan Hei Kong Chu bersama Wan Jai lari keluar dari ruang ketiga. Tan Hei segera menyeret tangan ceng ih seraya berseru dengan gopoh. Lekas, lekas. Cici Peng berada di kamar rahasia di bawah tanah. Orang itu tadi mengatakan bahwa ledakan dasyat itu adalah dari perut gunung. Gou Chi San adalah gunung berapi, tiap tahun tentu meletus beberapa kali. Sebelum terjadi ledakan besar, kita harus sudah dapat menolong Cici Peng. Di mana kamar rahasia itu tanya ceng ih. Wan Ji yang lari di sebelah muka segera menyahut bahwa kamar rahasia di bawah tanah itu berada di ruang kelima. Ceng ih cepat mengikuti kedua nona itu. Melintasi ruang keempat, mereka tiba di sebuah tempat yang luas penuh ditumbui bunga dan pohon-pohonan. Bahkan ada juga air sumber dan batu-batu aneh. Sungguh sebuah tempat pertapaan yang suci. Dengan dipelopori oleh Tan Hi, Ceng Ih dan Wan Ji masuk ke dalam pintu yang kedua. Gedung nomor lima itu adalah tempat tinggal Lam He Jilo. Keadaannya amat bersih. Ruangannya hanya seluas satu tombak lebih. Meja tulisnya penuh dengan buku-buku, fas bunga dan lukisan-lukisan yang indah. Dua helai dampar, permadani bundar, terbentang di lantai, rupanya tempat untuk bersemadi. Ceng ih ke isengan. Dibuka-bukanya buku-buku itu satu persatu. Tiba-tiba dia mendapatkan segulung surat undangan. Warna merah. Waktu dibacanya, dia tertawa lalu menyimpannya ke dalam baju. Tan Hi dan Wan Ji tengah membungkuk memeriksa kaki sebuah meja batu. Rupanya mereka tengah mencari sesuatu. Ceng Ih menanyakan apa sebabnya. Jangan ribut, kita tengah mencari alat perkakas kamar rahasia itu. Apa? Jadi markas Lam He Bun sini dipasangi alat rahasia Ceng Ih menegas dengan kaget. Saat itu tiba-tiba terdengar ledakan dasyat lagi. Bahkan kali ini lebih gempar dari yang tadi, dan lebih lama juga. Ruangan situ menjadi goncang, bumi seolah-olah bergetar, sehingga saking kagetnya Ceng Ih jatuh terduduk di atas dampar. Tapi untuk kegirangannya, Tan Hi kedengaran berseru dengan riangnya, ini di sini. Ceng Ih cepat loncat menghampiri. Ternyata di bawah permukaan meja batu itu terdapat sebuah besi lingkaran yang besarnya hampir sama dengan kepalan tangan. Ceng Ih menggerakannya dan seketika terdengar bunyi alat perkakas berderakan. Ceng Ih mengawasi kesekeliling dan wajahnya tampak berubah. Dua buah dampar tadi dengan cepatnya bergerak menyebab ke samping. Dua buah lubang bundar segera tampak di lantai situ. Hai, di bawah terdapat titian, undak-undakan, batu, terang. Di situ terdapat jalan terowongan teriak Ceng Ih seraya menghampir ke lubang yang sebelah kiri. Yang ini pun ada undakan dan terowongannya juga seruan jiang memeriksa lubang sebelah kanan. Tan Hi mengeluh, karena bingung hendak turun ke lubang yang mana. Tapi Ceng Ih segera mengusulkan supaya mereka berpencaran menuruni kedua lubang itu. Karena tak ada lain jalan, Tan Hi menyetujuinya. Begitulah Tan Hi dan Wan Ji turun ke dalam lubang sebelah kanan, sementara Ceng Ih ke lubang yang kiri. Baru turun dua puluhan tingkat, tiba-tiba terdengar bunyi berderetan dan penerangan di mulut lubang menjadi padam, gelapnya bukan kepalang. Terpaksa Ceng Ih harus menyulut korek dan kembali mendaki ke atas. Astaga kiranya mulut lubang dari mana dia masuk tadi. Kini tertutup oleh papan besi yang tebal. Dia coba mendorong sekuat-kuatnya, namun papan besi itu sedikit pun tak bergeming. Ah, aku telah tertutup dalam lubang rahasia ini, entah bagaimana dengan mereka berdua. Kalau mereka berdua dapat keluar, tentu dapat juga membuka alat penggerak lubang di sini, pikirnya. Karena tiada lain pilihan, Ceng Ih terpaksa turun lagi dan menyusur jalan terowongan di bawah situ. Bagaimana dengan Tan Hi dan Wan Ji? Mereka pun mengalami nasib seperti Ceng Ih. Untung Wan Ji membawa korek. Mereka pun terpaksa turun ke bawah. Kira-kira tujuh puluhan tingkat, barulah mereka sampai di tanah datar. Ayuh kita maju terus, barangkali Cici Peng disekap dalam terowongan sini kata Wan Ji. Sembari merabah-rabah barangkali terdapat sesuatu alat rahasia, Tan Hi menyahut, bagaimana kita ini? Kalau tiada orang yang menolongi, mungkin kita akan binasa di sini. Mudah-mudahan engkau Ih tidak tertutup dan dapat melepaskan, hai. Tiba-tiba Tan Hi berseru kaget demi melihat di ujung terowongan sana, tampak ada penerangannya. Berlarian mereka memburu dan serempak berteriaklah mereka dengan kaget-kaget girang, Cici Peng. Memang di situ terdapat sebuah ruangan berdinding trali besi dan penghuninya bukan lain memang Peng Ji. Waktu Tan Hi dan Wan Ji pertama kali masuk ke dalam terowongan dan saling bicara tadi, Peng Ji pun mendengarnya, namun dia tak menghiraukan karena mengira yang datang itu adalah kawanan penjaga. Maka betapa girangnya demi melihat siapa yang datang itu. Adik Wan, bila kau datang ke Lem Hei? Dimana ayahku sekarang tanyanya? Wan Ji coba menarik trali besi yang sebesar jempol tangan itu, tapi sedikit pun tak bergoncang. Mengapa trali besi ini begini kokohnya? Habis bagaimana nih serunya dengan gelisah? Anak tolol trali itu terbuat dari baja, sudah tentu kau tak mampu menggoyahkannya sahup Peng Ji. Habis, bagaimana daya kita sekarang? Tan Hi pun menyatakan kekhawatirannya. Peng Ji menunjuk pada sebuah lingkaran besi yang berada sekira 2 meter dari trali besi situ, ujarnya, mungkin itulah halat penggeraknya, coba saja kalian putar. Dengan cekatnya, tan Hi segera memutar lingkaran besi itu dan berbareng dengan bunyi berderek-derik, maka pintu trali yang menutup Peng Ji tiba-tiba naik ke atas. Bagai seekor kelinci, Peng Ji cepat melesat keluar. Ayuh, kita keluar dari neraka sini serunya menarik lengan kedua nona. Wan Ji tertawa kecut, sahutnya, ai, mau pergi kemana? Mulut lubang terowongan ini sudah ditutup dengan papan besi. Kecuali tunggu saja sampai nanti ngkoh ih membukanya, tak nanti kita dapat keluar dari sini. Di mana dia sekarang seru Peng Ji dengan kegirangan. Tan Hi segera menuturkan dengan singkat pengalamannya tadi. Mendengar itu Peng Ji berjingkrak kegirangan, serunya. Karena hendak menolong mama, aku telah keliru masuk ke lubang yang sebelah kanan sehingga dapat ditawan lem heji loh. Engkoh telah mengambil jalan yang benar, entah bagaimana nanti mama jika melihatnya. Tiba-tiba dia tertegun seperti teringat sesuatu, kemudian bertanya pada Wan Ji dengan gelisah, alat perkakas di meja batu dalam ruangan atas, siapa yang menemukan? Wan Ji menunjuk pada Tan Hi Kong Chu. Apakah kau yang menggerakkan alat perkakas itu tanyanya kepada Tan Hi? Yang menemukan memang aku, tapi yang memutar adalah hendak koh ih, sahut Tan Hi. Nona ini merasa heran mengapa Peng Ji tampak begitu gelisah. Kera bagaimana dia memutarnya itu Peng Ji menegas pula. Dia memutarnya ke sebelah kanan dan tiba-tiba kedua dempar itu menyiak ke samping. Hanya begitu, tiada lain gerakan lagi Peng Ji makin gugup. Tidak, sahut Tan Hi tak kurang kejutnya. Seketika wajah Peng Ji tampak berubah pucat. Celaka. Celaka. Kalian hanya main putar saja tak mau menyelidiki dulu yang jelas. Tahukah kalian apa akibatnya? Selain kita tetap akan tersekap di sini selama-lamanya, pun mamaku akan mengalami nasib yang ngenas karena tak dapat lolos dari rendaman air yang kalian lepaskan itu. Air? Air apa serempak Tan Hi dan Wan Ji berseru kaget. Dengan nada rawan, Peng Ji menerangkan bahwa karena Ceng Ih hanya memutar ke satu arah, maka lantai kamar itu menjadi terbuka kemudian menutup lagi. Gerakan lantai itu justru menyentuh lain alat perkakas yang menguasai terowongan air. Tiada sampai sepeminum teh lamanya, air pasti akan masuk ke sini dan ke lubang yang dimasuki engkoh Ih. Biarpun kita berlima mempunyai kepandayan menembus langit, tapi tak nanti dapat lolos dari penjara air ini katanya. Tan Hi dan Wan Ji baru mengerti persoalannya dan menjadi gelisah juga. Bagaimana kita sekarang ini? Ayah dan Swat San Lo Jin masih bertempur dengan kedua Jilo, tak nanti dalam waktu singkat mereka akan dapat datang kemari Wan Ji mengeluh. Tiba-tiba Tan Hi berteriak dengan kaget, lekas, lekas naik ke atas undakan, air sudah mulai mengalir masuk. Ketiga nona itu bergerak dengan cepatnya untuk lari ke arah undakan, tapi rupanya air lebih cepat lagi. Waktu mereka dapat mendaki keundakan, tak urung sepatunya pun kena kejelat air juga. Begitu pesat datangnya arus air itu, seolah-olah seperti dicurahkan dari dinding terowongan. Terowongan yang tadinya dijadikan tempat tahanan pengji, kini sudah penuh dengan air. Setingkat demi setingkat ketiga nona itu mendaki ke atas undakan, namun arus air pun dengan cepatnya selalu mengejar naik. Dari 70 tingkat, kini mereka sudah mendaki sampai tingkat yang ke-65-66, jadi 3-4 tingkat lagi, mereka akan sudah menyundulangit papan besi yang menutup mulut lubang. Keadaan makin tegang. Air tetap tak berkurang keganasannya. Sesenti demi sesenti, air terus membubung naik. Mula-mula kaki mulai terendam, lalu perut dan tak lama lagi tentu akan sampai ke batas dada. Ketiga nona itu rasakan tubuhnya ringan sekali, seperti orang mabuk arak. Pengji melirik ke arah kedua kawannya. Didapatinya dalam wajahnya yang pucat itu, Tan Hi dan Wan Ji coba menguas air rasa ketakutannya dengan mengertak gigi. Pengji pun insyaf, bahwa mereka tak nanti dapat lolos dari air maut itu. Kita bertiga kakak beradik, walaupun tidak dilahirkan pada waktu yang sama, namun dapat meninggal dalam waktu yang sama. Marilah kita saling berpelukan, bersatu hati menghadapi kematian. Untuk hidup terang tak, ada harapan. Berpelukan ketiga nona itu dengan mesanya. Mereka sama meramkan mati seolah-olah sudah rela serahkan diri pada seng air. Air dengan tak kenal kasihan, tetap meluap naik. Habis mengenangi bagian dada, air pun terus merayap ke atas leher. Habislah segala harapan. Tiba-tiba terdengarlah letusan yang hebat dan bumi pun bergoncang. Gunung Ngo Chi San kembali bekerja. Pulau Lem He itu diserang gempa bumi. Diceritakan, ketika Ceng Ih menyusur turun dari undakan, dia melihat di ujung terowongan sana tampak ada penerangan remang-remang. Ah, benar adik pengdikurung di sana pikirnya dengan lega. Tiba di sana, dia berhadapan dengan pagar dari trali besi. Dan ketika mengawasi ke dalamnya, dia tegak membisu terlongong-longong. Seorang wanita sekira berusia empat puluhan tahun, duduk bersila di lantai. Dia mengenakan pakaian serba hitam, rambut kusut masai, sepasang matanya pudar dan tubuhnya kering-ringkai. Yang paling menggoncangkan perasaan Ceng Ih adalah wanita itu wajahnya seperti pinang di belah dua dengan pengji. Ini tentulah mamanya pengji, ku harus menanyai dan berusaha menolongnya secepat Ceng Ih berpikir begitu, terus dia coba mendorong trali besi itu. Tapi jangankan goyah, bergeming sedikit pun tidak. Dicobanya lagi menggempur sekuat-kuatnya, namun tetap sia-sia, kecuali hanya menerbitkan suara mendering saja. Anak muda, kau mau apa? Tiba-tiba wanita itu membuka mulut. Nadanya amat dingin. Rupanya dia merasa terganggu dengan gerak-gerik Ceng Ih itu. Maaf, bukan aku hendak mengganggu, melainkan hendak mohon bertanya sahutnya. Tanya apa tegas wanita itu? Apakah lociampu ini bernama Chowaleng? Chowaleng tanya Ceng Ih. Wajah wanita itu tampak tergetar sedikit, kemudian tertawa mengikik, siapakah yang tak tahu aku bernama Chowaleng? Rupanya kau ini orang baru. Tiba-tiba dia berhenti tertawa, biji matanya yang kering mengicu, lalu mengajukan pertanyaan, oh, kau tadi menyebut aku lociampu. Siapakah kau ini, anak muda? Dugaannya benar, Ceng Ih amat dirang. Tergopoh-gopoh dia memberi keterangan, aku si Ceng dan datang bersama suat san lojin kelem hei sini. Sukalah lociampu segera memberi petunjuk bagaimana menggeser pagar trali besi ini. Wajah Chowaleng yang tadinya sedingin es, kini tampak berseri. Cepat dia berbangkit dan menunjuk ke arah besi lingkaran yang terpisah kira-kira 2 meter di muka trali besi. Itu, katanya asal kau putar lingkaran itu, pagar besi ini akan menyingkap ke atas. Ceng Ih lakukan petunjuk itu dan benar juga trali besi segera menyingkap ke atas. Chowaleng melangkah pelahan-lahan keluar. Tiba-tiba dia bertanya dengan nada gelisah. Ceng Xiao Hiap, apakah mulut lubang rahasia ini sudah tertutup lagi dengan papan baja? Ceng Ih mengiakan dan mohon petunjuk pula.